Unrivalet Medicine God Season 113 Bab 1131, bertemu kenalan lama di negeri asing. Memang layak menjadi mandat putra surga. Bakat Anda benar-benar menantang surga. Dengan bakat luar biasa seperti itu, kehidupan Anda sebelumnya benar-benar sia-sia. Petik 2 Menonton Ye Yuan yang menerobos ke tingkat ke-6 Daumen dalam, Spirit Bristle Divine King terlihat kaget. Di bawah kontras ini, kesenjangan muncul. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Saudara Teng terlalu rendah hati. Siapa yang tidak tahu bakat Anda di alam surgawi? Untuk dapat memahami Spirit Bristle Nine yang Divine Art sedemikian rupa, yang kedua tidak dapat ditemukan di alam surgawi ini. Bukannya Ye Yuan menyanjungnya, prasasti surgawi bukanlah apa yang bisa dipahami siapapun. Seperti Klautsky dan Namong Zifeng, mereka juga merupakan penerus sutra hati Brahma. Tetapi mengenai pemahaman terhadap prasasti surgawi, mereka bahkan tidak bisa melihat punggung sugekingsuan. Juga, klan naga juga memiliki prasasti surgawi. Tapi pemahaman Ao Duo juga terbatas. Oleh karena itu, untuk dapat memahami prasasti surgawi ke tingkat seperti itu, Teng Yun benar-benar ajaib. Teng Yun dimarahi dengan tawa, Bukankah kamu orang kedua ini? Aku hanya beberapa ribu tahun lebih tua darimu. Prestasi Anda di sepanjang jalan ini di masa depan pasti tidak akan di bawah milik saya. Tidak? Tunggu, dengan kemampuan pemahaman Anda, Anda pasti akan melampaui para pendahulu Anda. Oh, benar, Brother Teng, saya bertanya-tanya tingkat mana Spirit Bristle Nine yang Divine Art Anda pahami. Ye Yuan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Terlepas dari kanon obat Dewa Jiwa, pemahaman Ye Yuan tentang hukum-hukum surgawi Dao masih sangat dangkal. Menuju peringkat hukum Dao-Dao, Ye Yuan masih sangat kabur. Tapi Teng Yun tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata, tingkat apa yang bisa ada. Tanpa kultivasi alam dewa, bagaimana bisa memahami hukum Dao surgawi begitu mudah. Untuk dapat memahami tingkat pertama kelingkaran besar dunia kesempurnaan sudah sangat beruntung. Hanya tingkat pertama ini, Teng ini telah dipahami selama lebih dari seribu tahun, dan juga baru saja berhasil mencapai tahap akhir tingkat pertama. Petik 2 Ye Yuan terkejut luar biasa ketika dia mendengar itu juga. Teng Yun, jenius tak tertandingi macam ini yang dibudidayakan di sepanjang jalan ini selama lebih dari seribu tahun, sebenarnya bahkan tidak mencapai kesempurnaan tingkat pertama. Bisa dilihat betapa sulitnya pemahaman hukum Dao-Dao. Kecuali, Ye Yuan juga tahu bahwa ini terutama masih terbatas pada bidang kultivasi. Jika dia bisa menerobos ke alam dewa, prestasi Teng Yun pasti tidak akan berhenti di sini. Saat itu, Teng Yun mengeluarkan sepotong liontin batu giok dan menyerahkannya kepada Ye Yuan saat dia berkata, liontin batu giok ini berisi jejak-jejak indera surgawi saya. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, hancurkan. Saya secara alami akan bergegas. Saat ini, ras iblis sedang gatal untuk mengambil tindakan. Saya masih memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan dan tidak akan menemani Anda dalam perjalanan Anda. Ye Yuan menganggup dan berkata, Terima kasih banyak untuk perjalanan ini, Saudara Teng. Setelah berpisah dari Teng Yun, Ye Yuan juga bersikap rendah hati dan bergegas di sepanjang jalan. Tempat ini masih dalam batas wilayah Suci. Ye Yuan tidak bisa masuk ke kota dan pindah. Mungkin saat dia memasuki kota, sisi kota Suci akan tahu. Dengan kekuatan Zuge Kingsuan, jika dia mengejar lagi, kemungkinan tidak akan membuat Teng Yun ingin bergegas kembali. Oleh karena itu, Ye Yuan berhati-hati di sepanjang jalan dan hanya meninggalkan wilayah Suci setelah bepergian selama lebih dari sebulan. Tranquil Sun City adalah kota utama peringkat 2 Tanah Suci. Tanah Suci Sun yang tenang ini juga merupakan tanah suci pengikut wilayah Suci. Tapi tempat ini sudah sangat jauh dari kota Suci. Kontrol wilayah Suci sudah relatif lebih lemah. Selama Ye Yuan sedikit lebih berhati-hati, secara alami tidak ada salahnya. Setelah memasuki kota, Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa ia tampaknya tidak memiliki banyak kristal esensi surga lagi. Di dalam Blue Drain Wilderness, untuk mengatur formasi 99 Illusionary Spirit Heaven, Ye Yuan hampir kehabisan semua kristal esensi surga padanya. Saat ini, ia praktis tanpa uang receh di sakunya. Mengendarai deret transmisi dan meninggalkan secara alami membutuhkan sejumlah besar kristal esensi surga. Sepertinya aku harus menjual beberapa hal, kata Ye Yuan sambil menghela nafas. Terlepas dari periode ketika dia baru saja naik, Ye Yuan tampaknya tidak pernah khawatir tentang kristal esensi sebelumnya. Dia tidak berpikir bahwa pada saat ini, satu sen mengacaukan pahlawan. Untungnya, Ye Yuan memiliki banyak obat roh padanya. Pil obat yang disulingnya juga tidak dalam jumlah kecil. Tidak ada salahnya menjual beberapa. Karena itu menjual, Ye Yuan secara alami harus menemukan pedagang yang dapat dipercaya. Ye Yuan menghentikan seorang seniman bela diri dan bertanya, Saudara ini, apakah ada perusahaan perdagangan meteor di Tranquil Sun City? Saat orang itu mendengar nama perusahaan perdagangan meteor, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat Ye Yuan dengan ekspresi aneh dan berkata, heh, masih ada hari ini, tapi besok, kurasa tidak akan ada lagi. Adik kecil ini, jika Anda ingin membeli barang, yang terbaik adalah pergi ke perusahaan perdagangan pola. Setelah hari ini, perusahaan perdagangan meteor akan sepenuhnya dimasukkan ke dalam perusahaan perdagangan pola. Petik 2 Perusahaan perdagangan pola keluar dari mulut seniman bela diri, Ye Yuan secara alami menyadarinya. Alam surgawi memiliki total 9 perusahaan perdagangan besar. 8 perusahaan perdagangan besar di antara mereka semua adalah kekuatan peringkat 1. Hanya perusahaan perdagangan pola ini yang merupakan tanah suci semusuper. Secara alami ada beberapa persaingan antara 9 perusahaan perdagangan besar, tetapi juga membentuk keseimbangan yang halus. Selama bertahun-tahun, 9 perusahaan dagang besar sebagian besar bersaing secara finansial. Kali ini, sepertinya agak tidak biasa. Ye Yuan mau tak mau menjadi sangat terkejut ketika dia mendengar dan bertanya lagi dengan rasa ingin tahu, apa artinya ini. Artis bela diri itu memandang Ye Yuan dengan pandangan jijik dan berkata, peristiwa besar seperti itu terjadi pada 9 perusahaan perdagangan besar, dan Anda sebenarnya tidak sadar. Ye Yuan memerah merah dan berkata, adik laki-laki ini tinggal selama setahun di dalam dunia mistik. Apa yang terjadi pada 9 perusahaan perdagangan besar ini, saya benar-benar tidak sadar. Seniman bela diri memiliki tampilan realisasi dan menjelaskan, begitulah adanya. Sekitar setengah tahun yang lalu, pola trading company tiba-tiba melancarkan serangan, menyapu 8 perusahaan perdagangan besar lainnya dengan momentum seperti guntur tiba-tiba, yang tidak menyisakan waktu untuk menutup telinga. Saat ini, mereka dari 8 perusahaan dagang besar yang mati sudah mati, dan mereka yang terluka turun. Mereka sudah lama mengalami puing-puing yang compang camping. Hanya perusahaan perdagangan meteor yang lolos dari Malapetaka, karena bos utama hilang, dan putrinya, Miss Kian R, telah mencari ayahnya selama ini. Omong-omong, itu kebetulan juga, bahwa nona Kian R kebetulan datang ke kota Sun Tenang ini 2 hari yang lalu, tetapi secara langsung dikonfrontasi di kota Sun Tenang oleh pembangkit tenaga listrik pola trading company. Saat ini, 2 perusahaan perdagangan besar sedang berusaha keras. Bahkan tuan kota, yang mulia, tidak berani ikut campur juga. Saya rasa setelah malam ini, perusahaan perdagangan meteor tidak akan bisa bertahan lagi. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, gelombang mengerikan melonjak di hati Ye Yuan. 9 perusahaan perdagangan besar selalu hidup harmonis dalam damai dalam ribuan tahun ini. Dia tidak berpikir bahwa pergantian peristiwa yang tiba-tiba seperti itu benar-benar terjadi. Ye Yuan tahu bahwa pola trading company lebih kuat daripada perusahaan perdagangan lainnya, tetapi untuk mengatakan memusnahkan 8 rumah lainnya dalam semalam, mereka pasti tidak memiliki kekuatan itu. Mungkinkah itu? Itu adalah ras iblis yang menyebabkan masalah di antara ini lagi. Ras iblis bahkan bisa menanam informan di kota Suci. Masih belum diketahui berapa banyak rencana darurat yang mereka buat. Mereka yang secara diam-diam mengendalikan pola trading company tidak memiliki wilayah aneh sama sekali. Kaka ini, terima kasih banyak. Aku ingin tahu di mana perusahaan perdagangan meteor ini berada di Tranquil Sun City. Ye Yuan bertanya sambil tersenyum. Lewati dua jalan, belok kanan, dan Anda akan mencapainya. Anak muda, meskipun kekuatanmu lumayan, aku mendesak kamu sebaiknya tidak menginjak air berlumpur. Kalau tidak, akan sulit untuk berjuang sendiri. Artis bela diri ini berhati hangat dan memperingatkannya. Ye Yuan menggenggam tangannya sambil tersenyum saat berkata, terima kasih banyak untuk kakak ini. Adik laki-laki ini mengerti. Petik dua. Saat seniman bela diri itu pergi, ekspresi Ye Yuan berubah suram. Bahkan jika masalah ini tidak dilakukan oleh ras iblis, Ye Yuan harus ikut campur juga. Hal-hal dunia sulit diprediksi. Ye Yuan juga tidak menyangka itu sangat kebetulan. Kian R sebenarnya di kota Sun yang tenang ini. Saat itu, Ye Yuan baru saja naik tidak lama dan dianggap rukun dengannya. Dia tidak berpikir bahwa perpisahan ini, lebih dari satu dekade telah berlalu. Karena Kian R ada di sini, Ye Yuan harus campur tangan di dalamnya, apapun yang terjadi. Bab 1132, Perdagangan Perubahan Dunia Cabang Sun Tranquil Trading Company dari Meteor, pada saat ini, dikelilingi oleh sekelompok ahli sampai kedap air. Orang-orang kuat itu mengenakan pakaian perusahaan perdagangan pola. Masing-masing dari mereka sebenarnya adalah semua ahli kerajaan surgawi. Bagi perusahaan dagang, para pakar kerajaan surgawi tidak sering terlihat. Mengirim begitu banyak sekaligus, benar-benar agak berlebihan. Sisi perusahaan perdagangan meteor juga memiliki beberapa ahli raja surgawi. Tetapi masing-masing dari mereka mengalami luka pada mereka. Di samping, bahkan meletakkan cukup banyak mayat. Raja-raja surgawi ini menjaga seorang gadis cantik dan cantik di tengah, yang memiliki penampilan menatap kematian dengan tenang di wajahnya. Hehehe, gadis kecil, Zhao Qian, menyerahkan token bintang meteor dengan patuh. Mungkin lelaki tua ini masih bisa menerimamu sebagai selir dan memberimu jalan keluar. Jika Anda melakukan perlawanan yang keras kepala, sekali Lord Qin Chuan tiba, kemungkinan tidak akan semudah itu bahkan jika Anda ingin mati. Kata Raja Surgawi setengah bayar pola trading company dengan senyum jahat. Kekuatan orang ini sudah mencapai puncak Raja Surgawi, membawa tujuh hingga delapan pusat kekuatan raja perusahaan perdagangan pola, dan mengelilingi perusahaan perdagangan meteor. Orang-orang kuat perusahaan perdagangan meteor berjuang mati-matian untuk melawan. Saat ini, hanya ada empat atau lima kekuatan Raja Surgawi yang tersisa. Mereka sudah panah pada akhir penerbangannya, kekuatan yang dihabiskan. Beberapa orang ini melindungi Zhao Qian di tengah. Sudah tidak ada jalan untuk mundur. Tapi wajah adil dan halus dari Zhao Qian dipenuhi dengan keputusasaan pada saat ini. Perusahaan perdagangan pola menyapu delapan perusahaan perdagangan besar dengan cara yang sangat kuat. Saat ini, hanya perusahaan perdagangan meteor yang selamat. Token bintang meteor adalah token utama perusahaan perdagangan meteor. Orang bisa menggunakannya untuk mengerahkan semua sumber daya perusahaan perdagangan meteor. Setelah disita, perusahaan perdagangan meteor akan selesai. Zhao Qian tahu bahwa tujuh token kardinal perusahaan dagang besar lainnya sudah mendarat di tangan pola trading company. Bagian ini di tangannya adalah bagian terakhir. Zhao Qian menghela nafas dan berkata kepada orang tua di sebelahnya, Penatuatan, kalian pergi. Saya akan meminta Li Zhong untuk membiarkan kalian pergi dengan meteor star token sebagai harganya. Sudah tidak ada banyak artinya untuk terus bertahan. Penatuatan ini adalah kepala penatua perusahaan perdagangan meteor. Kekuatannya juga mencapai puncak Raja Surgawi. Itu juga karena dia ada di sekitar bahwa perusahaan perdagangan meteor bisa bertahan sampai sekarang. Hanya saja pembangkit tenaga void mistik dari perusahaan perdagangan pola sudah dalam perjalanan. Selama kincuan tiba, orang-orang ini akan beruntung. Wajah Penatuatan jatuh, dan dia berkata, Kian R, tulang tua lelaki tua ini adalah lelaki meteor star dalam kehidupan dan hantu meteor star dalam kematian. Anda membiarkan saya pergi, kemana saya bisa pergi. Orang tua ini akan mengukir jalan berdarah di sini. Beberapa dari Anda, mengantar Kian R pergi. Selama token meteor star ada, perusahaan perdagangan meteor kita tidak hilang. Petik 2 Zhao Kian dengan paksa menahan air mata. Tetapi dia tahu bahwa ini hanyalah perjuangan terakhir. Dia berpegangan pada Penatuatan dan berkata, Tidak, perusahaan perdagangan pola menyembunyikan terlalu dalam. Kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Penatuatan, Anda berkontribusi pada meteor star sepanjang hidup Anda. Aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan integritasmu di hari tua. Petik 2 Selesai berbicara, Zhao Kian melompat dan melompat keluar dari semua penjaga. Menghadapi Li Zhong, dia berkata dengan dingin, Li Zhong, aku akan memberimu token bintang meteor. Biarkan Penatuatan mereka semua pergi. Jika tidak, aku akan menghancurkan token bintang meteor dan membiarkan kalian tidak mendapatkan apa-apa. Petik 2 Meteor star token disempurnakan dengan bahan khusus. Sangat sulit untuk dihancurkan. Tetapi sebagai pemimpin perusahaan perdagangan meteor saat ini, Zhao Kian memiliki metode untuk menghancurkannya. Ekspresi Li Zhong berubah ketika dia mendengar itu dan berkata dengan anggukan, Baik. Hanya ada badut yang melompat-lompat. Apa salahnya membiarkan mereka pergi? Petik 2 Dia melambaikan tangan, dan bawahan membuka jalan. Dia sebenarnya benar-benar akan membiarkan Penatuatan dan yang lainnya pergi. Orang-orang yang tersisa ini adalah penyembah yang keras dari perusahaan perdagangan meteor. Ekspresi Penatuatan berubah, dan dia berkata, Kian R. Zhao Kian berbalik. Ekspresinya dingin, dan dia menekan pedang pendek di tangannya di lehernya dan berkata dengan tegas, Penatuatan, jika kalian semua tidak pergi, Kian R akan mati di depan kalian. Zhao Kian tidak menyadari bahwa pada saat ini, sedikit senyum mengerikan melintas di sudut mulut Li Zhong. Sosoknya tiba-tiba meletus, langsung menuju ke Zhao Kian. Melihat adegan ini, ekspresi Penatuatan berubah secara drastis, dan dia melolong, hati-hati, Kian R. Tapi sudah terlambat, Li Zhong adalah Raja Puncak Surgawi. Seberapa cepat teknik gerakannya. Hanya dalam sekejap mata, dia tiba di samping Zhao Kian dan meraih ke arah lengannya. Selama dia menahan Zhao Kian, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan token bintang meteor lagi. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini datang terlalu cepat. Semua orang tidak bisa bereaksi dalam waktu sama sekali. Zhao Kian menjadi pucat karena ketakutan dan secara naluriya akan menghancurkan token bintang meteor. Sama seperti tangan Li Zhong yang baru saja menyentuh lengan Zhao Kian, seberkas cahaya pedang melesat secara diagonal, kecepatannya cepat hingga ekstrim. Uci. Tangan Li Zhong terputus di pergelangan tangan. ARGH. Kerumunan terperangah. Hanya tangisan melengking dan menyedihkan Li Zhong yang bergema. Tangan Zhao Kian membeku di sana, dan dia benar-benar lupa untuk menghancurkan token bintang meteor sesaat. Kekuatan-kekuatan perusahaan pola trading sama dengan menghadapi musuh besar. Mereka sama sekali tidak melihat dengan jelas dari mana cahaya pedang ini keluar. Mereka melihat sekeliling dan tidak menemukan musuh sama sekali. Siapa? Siapa yang berani menyergap kursi ini? Keluarlah ke sini untuk kursi ini. Li Zhong memamerkan giginya dan berteriak keras. Menamparkan. Suara Li Zhong belum menghadap ketika dia langsung ditampar oleh seseorang dengan tamparan. Raja-raja kekuatan besar perusahaan perdagangan pola trading seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tamparan ini, mereka benar-benar tidak melihat dengan jelas siapa yang memukulnya. Mulutnya sangat bau, pantas untuk dipukul. Sebuah profil muda tiba-tiba muncul di tempat kejadian, membuat semua orang melirik. Ketika Zhao Qian melihat sosok ini, tatapannya dipenuhi dengan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Kamu, ah, tidak, Ji. Zhao Qian baru saja akan memanggil nama Ye Yuan ketika dia tiba-tiba mengingat identitasnya yang lain dan buru-buru benar sendiri. Dengan saluran informasi perusahaan perdagangan meteor, bagaimana mungkin mereka tidak tahu intel Ji Qingyun kembali ke alam surgawi. Saat itu, ketika Zhao Qian mendapatkan informasi ini, dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum menjadi tenang. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa setelah selang waktu bertahun-tahun, Lord Qin Yunzi benar-benar bergerak dan menyelamatkannya. Ye Yuan berbalik dan berkata dengan Zhao Qian sambil tersenyum, Jangan khawatir. Anda sebaiknya memanggil saya Ye Yuan. Wajah Zhao Qian menjadi gembira, dan dia berkata dengan anggukan, El Lord Ye Yuan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berbalik ke arah pusat kekuatan pola trading company. Dia bertanya, siapa yang akan datang dan memberi tahu saya siapa yang mengendalikan pola trading company sekarang. Pembangkit tenaga Raja Surgawi itu bertukar pandang, wajah mereka menunjukkan tatapan kosong. Ye Yuan melihat ekspresi mereka dan tahu bahwa orang-orang ini tidak tahu apa-apa, dan mau tidak mau menjadi sangat kecewa. Ye Yuan baru saja akan mengambil langkah untuk memusnahkan Raja-Raja Surgawi ini ketika aura yang kuat tiba-tiba menguncinya. Dari mana bocah ini berasal? Untuk benar-benar berani ikut campur dalam urusan pola trading company saya. Sosok turun dari langit, auranya mengesankan. Melihat orang ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Itu sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Void Mystic. Saya tidak berpikir bahwa kekuatan perusahaan pola perdagangan benar-benar hebat, mengirimkan pembangkit tenaga Void Mystic secara acak. Petik 2 Sebelumnya, saya masih berpikir bahwa perusahaan perdagangan meteor lolos dari bencana. Melihat itu sekarang, sebuah bencana sudah dekat. Kekuatan pemuda itu tampaknya sangat tangguh. Tapi dia hanya tingkat ke enam daum mendalam. Berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi masih bisa dilewati, tetapi begitu pembangkit tenaga Void Mystic tiba, kemungkinan besar akan penuh dengan kemungkinan suram. Saat Zhao Qian melihat kedatangan itu, ekspresinya tidak dapat membantu banyak berubah saat dia buru-buru berteriak kepada Ye Yuan, Ye Yuan, cepat pergi. Kincuan ini adalah pelindung perusahaan perdagangan pola saat ini. Dia adalah pembangkit tenaga listrik veteran Void Mystic. Kamu bukan pasangan 1, petik 2, bab 1133, pahlawan. Hahaha, pergi. Dengan kursi ini di sini, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Serahkan token bintang meteor dengan patuh, dan aku bisa meninggalkanmu dengan mayat utuh. Kincuang menatap tajam, dengan penampilan yang menakjubkan. Orang-orang di sekitar dan menonton itu diam seperti jangkrik di musim dingin. Sebuah pembangkit tenaga listrik Mystic Void, seniman bela diri dari Tanah Suci Peringkat 2 tidak pernah melihat sebelumnya dalam kehidupan mereka juga. Kekuatan semacam ini, ketika mereka melihatnya, mirip dengan keberadaan seperti dewa. Penguasa suci Tanah Suci Sun tenang ini telah lama menyembunyikan dirinya untuk dewa yang tahu di mana. Dua bentrokan hebat perdagangan yang keras, dia adalah pengamat yang tidak bersalah yang terlibat. Zhao Kian diblokir di depan Ye Yuan dan berkata, Ye Yuan, niat baikmu, Zhao Kian mengerti. Kami akan membantu Anda memblokir untuk sementara waktu, cepat pergi. Perusahaan perdagangan meteor sudah tidak ada harapan. Aku tidak ingin menyeretmu lagi. Petik 2. Hahaha, benar-benar sepasang kekasih yang intim. Namun, apakah Anda mengambil tempat duduk ini untuk bercanda? Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Kincuang tertawa keras dan berkata. Kata-kata Kincuang membuat wajah Zhao Kian memerah, tapi dia masih dengan keras kepala terhalang di depan Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum ringan, tetapi menarik Zhao Kian ke samping dan berkata kepada Kincuang, kamu disebut Kincuang, kan? Menurut apa yang saya ketahui, tidak ada pembangkit tenaga listrik mistik void bernama Kincuang di pola trading company. Dari mana Anda keluar? Ekspresi Kincuang berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, dari mana kursi ini berasal, mungkinkah saya masih harus melaporkan kepada Anda, bocah kecil ini? Ingin tahu? Turun dan tanyakan Raja Neraka. Kincuang tertawa ganas, domain rajanya yang surgawi tiba-tiba dilepaskan, dan dia menyerbu ke arah Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan berubah dingin. Formula pedang pembasmi jahat tiba-tiba dirilis. Ledakan. Ye Yuan tidak bergerak sedikitpun, sementara Kincuang langsung terbang mundur. Dia sudah menderita luka parah. Gelombang udara yang digerakkan oleh niat pedang secara langsung menjatuhkan para seniman bela diri di kejauhan. Semua orang menatap Ye Yuan dengan takjub yang tak ada habisnya, melemparkan ke arahnya dengan tatapan tidak percaya. Apakah pemuda itu benar-benar tingkat ke-6 dao mendalam? Dia mengirim pembangkit tenaga void mistik terbang dengan satu pedang. Mungkinkah penglihatanku gagal? Petik 2 Bukankah orang mengatakan bahwa apa yang mampu berurusan dengan domain Raja Surgawi hanya domain Raja Surgawi? Pria muda itu sepertinya hanya melepaskan satu tebasan. Benar-benar melihat hantu, baru saja, melihat pembangkit tenaga void mistik membuat saya bersemangat untuk waktu yang lama. Saya tidak berpikir bahwa dia sangat lemah. Orang-orang ini tidak akan mengerti teror niat pedang Ye Yuan sama sekali. Tapi ini tidak menghalangi mereka untuk menghela nafas dengan kekaguman terhadap pedang ini. Karena lawan Ye Yuan adalah keberadaan yang tak terkalahkan, pembangkit tenaga listrik void mistik. Kekuatan Kinchuan ini jauh dari kekuatan Shao Lindong. Wilayah kekuasaan surgawinya paling banyak juga hanya berjarak seribu kaki. Ye Yuan memusnahkannya hanya masalah jentikan jari-jarinya. Baru saja, ketika domain Raja Surgawi menyerang, Zhao Tian berpikir bahwa dia pasti mati, tetapi tidak berpikir bahwa situasinya berubah begitu cepat. Dalam sekejap mata, Kinchuan, pembangkit tenaga listrik mistik void ini, dikalahkan. Hilang di tangan Ye Yuan yang hanya tingkat ke enam dao mendalam. Mata indah Zhao Tian menatap Ye Yuan, dengan ekspresi tidak percaya. Lebih dari sepuluh tahun tidak melihatnya, kekuatan Ye Yuan sebenarnya benar-benar mengerikan. Ye Yuan datang sebelum Kinchuan dan berkata dengan dingin, kamu masih memiliki satu kesempatan terakhir. Saat ini, apakah perusahaan perdagangan pola sudah dikendalikan oleh ras iblis atau tidak? Petik 2. Apa, iblis balapan, mungkinkah Kinchuan ini dari ras iblis? Tidak mungkin, kan, apa yang dia gunakan jelas metode budidaya ras manusia? Siapa pemuda itu? Mengapa dia tahu bahwa Kinchuan ini adalah ras iblis? Kata-kata Ye Yuan menyebabkan keributan di kerumunan. Iblis ras nama ini membuat wajah semua orang berubah dari membicarakannya. Ekspresi Kinchuan berubah ketika dia mendengar itu, matanya menunjukkan ekspresi panik saat dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tidak mengerti, bukan. Ungkapkan wajahmu yang sebenarnya. Jika tidak, Anda tidak memiliki kesempatan lagi. Ye Yuan menekan maju selangkah demi selangkah. Kinchuan merangkak di tanah dan mundur selangkah demi selangkah. Ye Yuan perlahan mengangkat pedangnya. Aura yang kuat akhirnya membuat Kinchuan tidak bisa menanggungnya. Ledakan. Energi iblis mengepul ke langit. Ki hitam yang kuat langsung menyelimuti Kinchuan di dalam. Aura Kinchuan sebenarnya menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Manusia sialan, kursi ini akan merobek Anda menjadi ribuan bagian hari ini. Kata Kinchuan dengan galak. Semua orang tercengang dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Meskipun energi jahat yang melonjak itu tidak dikenal, keadaan yang sangat berbeda dari manusia ini secara instan membuat semua orang mengerti bahwa orang ini berasal dari ras iblis. Perlombaan iblis benar-benar muncul sekali lagi. Untuk sesaat, informasi ini mirip dengan wabah, menyebar di kerumunan. Cepat lari. Legenda mengatakan bahwa ras iblis memakan orang. Cepat lari. Iblis ini menjadi jauh lebih kuat tiba-tiba. Saya rasa dia bahkan lebih kuat dari void mystic. Cepat lari. Langit alam surgawi akan berubah. Legenda mengatakan bahwa ketika ras iblis turun, itu adalah malapetaka dunia. Havok meletus di tengah kerumunan. Semua seniman bela diri itu kehilangan akal mereka karena takut dan panik, berjuang untuk melarikan diri. Perasaan bahwa Kincuan memberi mereka terlalu berbahaya. Meskipun Yeyuan menunjukkan kekuatan yang kuat, di bawah dampak aura ini, itu masih tidak mampu membuat mereka merasa diyakinkan. Hahaha, semua pergi ke neraka untuk kursi ini, manusia tercelah. Energi jahat Kincuan melonjak ke arah seniman bela diri yang ceroboh. Jelas, dia akan melakukan pembantaian. Ketika Yeyuan melihat adegan ini, ekspresinya tidak bisa menahan muram, dan dia berkata dengan mendengus dingin, seorang kaisar jahat belaka, tuan muda ini telah membantai dewa yang tahu berapa banyak. Untuk benar-benar berani kurang ajar di depanku. Petik 2. Inten SWOT menghubungkan ke divinity. Satu pedang melepaskan, energi pedang tirani tiada taraf langsung memadamkan energi jahat itu. Pemusnahan jahat adalah kutukan dari energi jahat. Pedang ini, Yeyuan menggunakan esensi surgawi. Itu seperti secara langsung menghancurkan daun dan ranting yang mati, benar-benar memberantas Kincuan. Meskipun kaisar jahat ini kuat, dia juga tidak lebih kuat dari iblis Richtrifreax. Untuk Yeyuan saat ini, itu tidak dianggap banyak. Alasan mengapa dia berlama-lama sampai sekarang hanya untuk memancing beberapa hal keluar dari mulutnya. Dia tidak berpikir bahwa orang ini segera mengamuk. Para seniman bela diri saat ini sedang melarikan diri pontang panting ketika mereka tiba-tiba menemukan bahwa energi iblis yang kuat menghilang tanpa jejak. Melihat lagi, bahwa Kincuan dengan aura mengejutkan sudah ditinggalkan dengan kurang dari ampas saat ini. Energi pedang menyilang itu saat ini perlahan menghilang. Semua orang memandang Yeyuan seperti mereka melihat hantu. Pemuda daun mendalam tingkat ke-6 ini langsung memusnahkan seorang kaisar jahat. Bagus, yang mulia, kamu adalah pahlawan kita. Petik 2 Di tengah keterkejutan, tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, yang lain langsung sadar. Seketika, teriakan-teriakan bergema. Jika bukan karena Yeyuan, Tran Quil Sun City pasti akan jatuh ke dalam jurang kesengsaraan dan penderitaan. Orang-orang ini mengambil Yeyuan menjadi pahlawan mereka dari lubuk hati mereka. Di samping, mata Zhao Kian berputar, sepasang mata yang indah menatap Yeyuan. Pemuda itu saat itu sudah matang menjadi pahlawan besar. Tidak, itu seharusnya dia adalah pahlawan. Pria ini adalah pria yang pernah berdiri di puncak Alkimia Dao. Tapi melihat pemandangan ini, Yeyuan menghela nafas sedikit dalam hatinya. Orang-orang ini beruntung. Mereka sama sekali tidak menyadari seberapa kuat-kekuatan ras iblis itu. Orang yang terbunuh tadi hanyalah seorang kaisar iblis kecil yang sepele, itu saja. Apa yang benar-benar menakutkan adalah makhluk jahat seperti Jialan. Satu Jialan sudah cukup menakutkan. Tapi di belakang ras iblis, bahkan ada bunga iblis bunda suci yang menakutkan dan kanuo. Mungkin tak lama, adegan itu sebelumnya akan menyebar ke seluruh alam surgawi, kan? Bab 1134, 9 Pulau Phoenix Zhao Kian melakukan hormat kepada Yeyuan dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih banyak atas rahmat penyelamatan Tuan Muda Ye. Gadis rendahan ini sangat berterima kasih. Petik 2 Penatuatan dan kelompok penatua juga membungkuk dan memberi hormat kepada Yeyuan, dengan mengatakan, hari ini, jika bukan karena Tuan Muda Ji, tulang-tulang lama kita harus dikubur di sini. Penatuatan dan Zhao Xinchen adalah saudara lelaki bersumpah. Dia secara alami telah melihat Yeyuan sebelumnya juga. Karenanya, dia masih terbiasa memanggil Yeyuan yang Master Ji. Yeyuan melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, semua sudah berteman lama. Semua orang, tidak perlu sopan. Sebaliknya, Nona Kian R, mengapa Anda muncul di Tranquil Sun City? Ekspresi Zhao Kian meredup dan berkata, beberapa tahun ini, Kian R terus mencari keberadaan ayah. Beberapa hari yang lalu, pihak Tranquil Sun City di sini mengirimkan berita, akhirnya mengkonfirmasi bahwa tempat ayah terakhir menghilang berada di sekitar Tranquil Sun City. Oleh karena itu, Kian R membawa beberapa penatua dan bergegas melewati malam. Tidak mengira bahwa, kita benar-benar menghindari pengepungan. Yeyuan mengerutkan kening dan berkata, kota Sun Tenang ini hanyalah tanah suci peringkat dua. Untuk apa Broter Zhao datang ke sini? Petik dua. Pada saat ini, penatuatan tiba-tiba menyela, Kian R tidak tahu tentang ini. Tapi lelaki tua ini tahu sedikit tentang itu. Saat itu, bos kepala mengatakan bahwa ia memperoleh berita tentang Silver Moon Heavenly Tea, lalu ia meninggalkan perusahaan perdagangan Meteor Star, keberadaannya tidak diketahui sejak saat itu. Hanya saja, aku bertanya-tanya mengapa dia menganggap tes surgawi Silver Moon ini sangat penting. Petik dua. Seluruh tubuh Yeyuan bergetar ketika dia mendengar itu, hatinya berkedut keras. Penatuatan tidak tahu, tapi Yeyuan tahu mengapa. Kehidupan sebelumnya, beberapa tahun sebelum Yeyuan binasa, dia pernah meminta Zhao Xingchen, untuk membuatnya memperhatikan keberadaan sembilan obat inti utama Dao Deving Pill. Setelah dia mengatakan selesai, Yeyuan tidak memberi perhatian ekstra pada urusan perusahaan perdagangan Meteor Star. Lagipula, sembilan obat utama ini bisa dicoba, tetapi tidak dengan mencarinya. Silver Moon Heavenly Tea ini adalah salah satu dari sembilan obat utama-utama. Mungkinkah Zhao Xingchen benar-benar hilang karena membantunya menemukan obat-obatan roh? Sepertinya hanya ada kemungkinan ini juga. Kehidupan sebelumnya, meskipun Yeyuan dan Zhao Xingchen tidak dianggap berhubungan intim, hubungan mereka juga dianggap cukup baik. Hanya saja Yeyuan tidak berpikir bahwa Zhao Xingchen benar-benar memperhatikan masalahnya. Mungkin Zhao Xingchen memiliki niat menjilat dengan orang-orang yang berkuasa, tapi tidak peduli apa, dia memang mempertaruhkan nyawanya. Sampai sekarang, kehidupan atau kematiannya masih belum diketahui. Ada apa, Tuan Muda Ye? Zhao Xingchen bertanya dengan hati-hati. Melihat penampilan hebat Yeye tentang kekuatan surgawi hari ini, Zhao Quan tahu bahwa pria ini telah naik ke puncak sekali lagi. Dia dan dia sudah menjadi orang dari dua dunia yang berbeda. Dia diam-diam menyingkirkan pikiran romantis itu. Yeyuan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, Aku baik-baik saja. Saya berhubungan dekat dengan saudara Zhao. Sejak saya mengalaminya, tidak ada logika untuk tidak menyelamatkan. Ceritakan tentang informasi apa yang kalian temukan. Petik 2. Saat Zhao Qian mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Kekuatan Yeyuan, dia telah menyaksikannya hari ini. Kekuatan Kinchuan itu menakutkan, tapi dia bahkan tidak bisa bertahan melewati satu langkah di bawah tangan Yeyuan. Kekuatan-kekuatan Yeyuan bisa dilihat sekilas. Bersamanya, harapan untuk menyelamatkan ayah jelas sangat meningkat. Zhao Qian tidak ragu sekaligus, menumpahkan informasi yang ditemukan oleh perusahaan perdagangan Meteor Star. Ada bentangan luas wilayah laut di utara Tranquil Sun City, yang disebut wilayah laut Garnerski. Bentangan wilayah laut ini seluas ratusan juta mil, membentang di selusin wilayah utama. Itu adalah wilayah laut utama nomor 2 Realm Define. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Zhao Xingqen berangkat ke wilayah laut Garnerski dari Tranquil Sun City. Pada akhirnya, dia tidak pernah kembali. Tetapi perusahaan perdagangan Meteor Star bertanya untuk waktu yang lama di Tranquil Sun City dan akhirnya menanyakan seorang intel. Itu adalah bahwa Zhao Xingqen tampaknya telah pergi ke Nine Phoenix Island di Garnerski Sea Region saat itu. Kelompok Zhao Xingqen datang ke Tranquil Sun City kali ini dalam persiapan berangkat ke Sembilan Phoenix Island. Tetapi tidak menyangka bahwa kecelakaan yang tak terduga seperti itu benar-benar terjadi. Mendengar deskripsi Zhao Xingqen, Alice Yeyuan berkerut, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Sembilan Pulau Phoenix. Dikatakan bahwa Pulau Sembilan Phoenix ini adalah perangkap kematian. Bahkan jika kekuatan besar Void Mystic masuk, mereka mungkin tidak bisa keluar juga. Saudara Zhao benar-benar pergi ke Pulau Sembilan Phoenix sendirian. Petik 2 Tetapi ketika Zhao Xingqen mendengar, dia menganggup dan berkata, Legenda mengatakan bahwa Sembilan Phoenix Island adalah tempat di mana burung Phoenix bertemu dengan kematiannya. Kekuatan api sangat mengejutkan. Bahkan jika pusat kekuatan Void Mystic masuk ke dalam, satu kesalahan langkah dan mereka juga akan dibakar sampai mati oleh roh api. Selain itu, hambatan di dalamnya sangat banyak. Seseorang harus mendapatkan Clear Eye Token untuk dapat masuk ke dalam. Hanya saja item macam apa Clear Eye Token ini, belum pernah ada yang melihat sebelumnya. Petik 2 Ekspresi Ye Yuan tidak bisa menahan sedikit suram ketika dia mendengarnya. Memasuki Nine Phoenix Island selama lebih dari 20 tahun dan tidak pernah keluar, Zhao Xingqen kemungkinan penuh dengan kemungkinan yang suram. Tapi sekarang setelah itu, Ye Yuan secara alami harus melakukan perjalanan. Baiklah kalau begitu, kalian tunggu berita saya di Tranquil Sun City. Saya masih punya masalah untuk diperhatikan. Setelah beberapa hari, saya akan melakukan perjalanan ke Pulau Sembilan Phoenix dan mencari jejak broter Zhao, kata Ye Yuan. Tapi Zhao Qian berkata dengan keras, tidak mungkin. Tuan Mudaye, saya tahu bahwa Anda memiliki niat baik, tetapi saya akhirnya berhasil menemukan berita ayah. Saya harus pergi dan melihatnya. Bahkan jika, bahkan jika aku melihat mayatnya, aku tidak akan memiliki ilusi tentang masalah ini juga. Penatuatan juga mendesak, Tuan Mudaji, Qian R menunjukkan kesalahannya yang berbakti. Beberapa tahun terakhir ini, dia praktis telah berlarian untuk mencari keberadaan bos utama. Sekarang sudah tepat di depannya, bagaimana bisa ada logika untuk tidak masuk. Selain itu, kami yang tinggal di Tranquil Sun City mungkin tidak lebih aman daripada Nine Phoenix Island. Perusahaan perdagangan pola luar biasa saat ini. Mereka mungkin sudah lama diinfiltrasi terlalu dalam oleh ras iblis. Mereka tidak hanya memiliki Kicuan, satu pusat kekuatan Void Mistik. Kincuan dihilangkan oleh Tuan Mudaji, mereka pasti tidak akan mengambil hal-hal berbaring. Apa yang Penatuatan katakan juga masuk akal. Memang tidak terlalu aman bagi pestanya untuk tetap di sini. Tapi Ye Yuan tidak ingin membawa mereka. Bahkan Penatuatan juga menjadi beban bagi Ye Yuan. Alih-alih membawa mereka bersama, ia mungkin juga masuk sendiri. Hanya saja penampilan keras kepala Zhao Kian, Ye Yuan juga tahu bahwa mengatakan lagi sia-sia. Dia hanya bisa menganggupkan kepalanya dan berkata, baiklah kalau begitu. Karena itu masalahnya, pergilah bersama. Tapi saya akan mengatakan hal-hal buruk dulu. Ketika saatnya tiba, perhatikan perintah saya untuk semuanya. Kalau tidak, begitu ada kecelakaan, jangan salahkan kamu karena tidak mengakui hubungan. Wajah Ye Yuan jatuh, memiliki udara dari pembangkit tenaga listrik secara alami. Bahkan Penatuatan tidak berani menentang juga dan buru-buru berkata, yakinlah, Tuan Mudaji. Kami pasti akan mengindahkan instruksi Anda. Ye Yuan tidak segera pindah karena dia ingin membantu Aokian memperbaiki sembilan pil melamin asal vitalisasi. Dia mengumpulkan obat-obatan roh yang tersisa di Blue Drain Wilderness. Digabungkan dengan Ethereal Blood Ginseng yang ia peroleh di Chautic Devil Sea, ia bisa dengan baik memperbaiki sembilan-sembilan asal obat pil finalisasi. Sembilan melodi asal vaksin pil sudah menjadi yang paling awal mengkonsolidasikan dan memperkuat pil obat tingkat mistis. Jika bukan karena Ye Yuan memahami canon obat jiwa, dalam kondisi saat ini, dia benar-benar tidak bisa memperbaikinya. Tetapi seiring dengan kekuatan jiwa surgawinya yang meningkat setiap hari, transformasi jiwa surgawi yang berwarna emas juga membuat kemajuan yang signifikan. Dengan energi esensi mendalam tingkat ke-6 daunnya yang digabungkan dengan jiwa surgawi berwarna emas, menyempurnakan sembilan pil melodi origin vitalizing ini secara alami tidak sulit. Tiga hari kemudian, sembilan pil melodi origin vitalis dibentuk. Memegang pil obat ini di tangannya, air mata mengalir di wajah tua Aokian. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa lelaki tua ini sebenarnya masih memiliki hari di mana aku bisa memulihkan kekuatanku. Tuanku, tulang tua Olt Ao akan dijual kepadamu di masa depan. Aokian berkata, meneteskan air mata syukur. Aokian berbicara dari lubuk hatinya di sini. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa masih ada keterampilan alkimia yang sempurna di dunia ini, untuk benar-benar membiarkannya kembali dari kematian, memulihkan kekuatannya. Ye Yuan memarahi sambil tersenyum, baiklah, baiklah. Konsumsilah dengan cepat. Usia sudah sangat lanjut dan Anda masih sangat melodramatis. Juga tidak malu. Bab 1135, penerjemah balap laut. Di atas wilayah Laut Garnerski, beberapa sosok sedang terbang. Sepanjang jalan, Zhaokian dan Penatuatan sangat terkejut. Penatuatan, Tuan Mudaye jelas masih sendirian hanya beberapa hari yang lalu. Di mana dia menemukan begitu banyak ahli Raja Surgawi puncak dalam beberapa hari ini. Zhaokian mentransmisikan suaranya. Beberapa orang ini bukan hanya puncak ahli Raja Surgawi. Jika saya tidak melihat salah, beberapa orang ini mungkin semua kekuatan void mistik. Terutama pria kekar berjanggut keriting itu. Dia memberi orang tua ini perasaan yang bahkan lebih tak terduga. Dalam transmisi suara Penatuatan, memancarkan keheranan yang tebal. Pria kekar berjanggut keriting keluar dari mulut Penatuatan adalah justru Aokian yang mengonsumsi 99 lini asal pil. Saat ini, Aokian sudah benar-benar memulihkan kekuatannya. Aura yang keluar dari tubuhnya secara alami berbeda dari yang lain. Hanya saja mereka semua tidak melepaskan tekanan mereka. Karena itu, Penatuatan juga tidak bisa mengatakan dengan pasti seberapa kuat kekuatan Aokian. A semua pembangkit tenaga mistik void. Zhaokian membuka matanya lebar-lebar dan menarik napas dalam-dalam. Kapan pembangkit tenaga void mistik berlimpah di mana-mana? Pria parubaya berjubah abu-abu itu, jika saya tidak melihat salah, dia harus menjadi Raja Pedang Surgawi ekstrim yang telah menghilang sejak lama. Ada pun dua lainnya, pria tua ini belum pernah melihat mereka sebelumnya. Jika dugaan saya benar, pasti ada artefak suci tata ruang bermutu tinggi pada Tuan Mudaji. Beberapa orang ini selalu bersembunyi di dalam artefak suci keruangannya. Petik 2. Penatuatan berpengalaman dan berpengetahuan, menebak-nebak mendekati sasaran. Tapi itu justru karena guncangan di hati mereka bahkan kurang mampu meningkat lebih jauh. Karena beberapa kekuatan besar void mistik ini benar-benar memandang Ye Yuan sebagai bos. Kedua orang saling bertukar pandang, keduanya menghela napas dalam-dalam. Mereka semua tahu bahwa hanya berdasarkan kekuatan ini di depan mata mereka, itu sudah cukup untuk membiarkan Ye Yuan mendirikan tanah super suci lagi. N. Saat terbang, alis Ye Yuan tiba-tiba berkerut sedikit, dan dia berhenti. Ada apa, Tuan? Tanya Aokian. Sepertinya ada beberapa aura yang tidak lemah mendekati kita, kata Ye Yuan. Aokian tertegun dan berkata, Tuanku, apakah Anda salah? Saya tidak mendeteksi adanya kesalahan. Aokian memandang Kuang Tianming dan Jiang Taichang. Kedua orang itu juga menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Jelas, mereka juga tidak merasakan apa-apa. Silakan duluan, sekelompok orang itu tampaknya sedang menuju ke arah Pulau Sembilan Phoenix juga. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan memimpin dan terbang, membuat Aokian dan yang lainnya terlihat kosong. Tak lama, ekspresi Aokian berubah dingin. Benar saja, dia mendeteksi beberapa aura kuat menuju ke sisi ini. Dia tidak bisa membantu melihat ke arah Ye Yuan dengan takjub dan berkata, Tuanku, persepsi Anda. Radiusnya benar-benar terlalu lebar. Dia sudah benar-benar memulihkan kekuatannya saat ini. Persepsinya juga meningkat secara substansial. Mengambil pandangan luas di seluruh alam surgawi, tidak banyak orang yang jangkauan persepsinya lebih luas daripada dirinya dapat ditemukan juga. Tapi Ye Yuan hanya tingkat ke enam daum mendalam. Kisaran persepsinya sebenarnya beberapa kali lebih besar dari miliknya. Bagaimana ini tidak membuatnya terkejut. Sementara pada saat ini, di pelaut jauh, beberapa siluet menerobos ombak dan tiba, kecepatan mereka sangat aneh. Awalnya, arah mereka menuju Pulau Sembilan Phoenix. Tapi melihat pesta Ye Yuan, mereka berbalik arah dan datang ke sini. Kuang Tianming, Jiang Taichang, dan yang lainnya juga melihat ke arah Ye Yuan dengan sangat terkejut. Adikku, persepsimu ini juga benar-benar terlalu menakutkan. 15 menit sebelumnya, Anda sebenarnya sudah menemukannya. Kata Kuang Tianming sambil menghela nafas. Dengan kecepatan semua orang, perjalanan beberapa puluh ribu mil dengan kekuatan kaki 15 menit masih dapat dicapai. Itu juga untuk mengatakan bahwa rentang persepsi Ye Yuan sebenarnya adalah ruang lingkup beberapa puluh ribu mil lebih jauh dari mereka. Perbedaan ini juga benar-benar terlalu hebat. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Tunggu sampai kalian memahami Heaven Man Unity. Anda secara alami akan dapat melakukannya juga. Kata-kata Ye Yuan tanpa sadar membuat semua orang tersedak. Masing-masing dari mereka menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk memutar mata. Bagaimana bisa Heaven Man Unity begitu mudah dicapai? Itu juga hanya Ye Yuan orang aneh ini yang mengembangkan dunia hati ke dunia kesempurnaan ketika di tingkat ke-6 dao mendalam. Ini lomba laut. Sepertinya, kedatangan mereka tidak memiliki niat baik. Aokian tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata. Sekitar 10 sosok menarik jejak panjang di permukaan air. Sekelompok orang mengamuk. Jelas, mereka tidak mudah berurusan dengan orang. Suwosh. 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 Uluhan tokoh melesat keluar dari permukaan air, langsung mengelilingi Ye Yuan dan yang lainnya. Hanya saja penampilan orang-orang ini sangat jelek. Sebagian besar memiliki kepala ikan dan tubuh manusia, terlihat sangat tidak alami. Haha, manusia tercelah. Persembahkan kristal esensi dan harta karun pada Anda, dan kami akan mengampuni Anda. Kata seorang duyung dengan kepala besar dan telinga besar. Kekuatan duyung ini sangat mencengangkan. Jelas sudah mencapai tingkat pembangkit tenaga void mistik manusia. Pemahaman langit dan buminya benar-benar tidak lemah. Bukan hanya dia, di antara klannya, sebenarnya ada empat orang yang semuanya adalah kelompok kekuatan void mistik. Melihat kekuatan semacam ini, wajah Zoukian dan Penatuatan langsung berubah pucat pasi. Beberapa ras laut tidak menyembunyikan aura mereka. Yang ada di depan bahkan lebih kuat dari kelasnya dibandingkan dengan Kinchuan. Selanjutnya, saat mereka muncul, itu adalah lima kelompok kekuatan void mistik. Ini membuat mereka berdua sangat khawatir. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan terkejut, saya tidak berpikir bahwa kekuatan ras laut sebenarnya sangat kuat. Secara acak menabrak kelompok dan mereka adalah pusat kekuatan void mistik. Ras laut dan ras manusia menjauhi urusan yang lain. Kontak kedua pihak sangat sedikit. Untuk seniman bela diri yang kekuatannya sedikit lebih lemah, begitu mereka melangkah kaki ke wilayah Laut Garnerski, itu pada dasarnya sedikit peluang untuk keluar hidup-hidup. Di bawah permukaan laut yang tenang ini, tersembunyi bahaya yang sangat besar. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik di antara ras laut, ras manusia juga tidak tahu. Aokian menganggup dan berkata, ras laut jumlahnya banyak, bahkan berkali-kali lebih banyak daripada ras iblis. Memproduksi beberapa pembangkit tenaga void mistik tentu saja tidak sulit. Petik 2 Ye Yuan menganggupkan kepalanya, menyatakan pengakuannya dan melanjutkan, hanya saja, meskipun bidang kultifasi tinggi, sepertinya otak mereka tidak terlalu jernih. Saat Aokian dan yang lainnya mendengar, mereka semua mengangkat kepala dan mulai tertawa terbahak-bahak. Kedua orang ini serempak-serempak, tidak menempatkan kelompok orang laut ini di mata mereka sama sekali. Burung duyung besar berkepala besar dan bertelinga besar sangat di bawah apa yang Ye Yuan semua bicarakan dengan sangat cepat dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah, sialan manusia, untuk benar-benar berani mengacaukan ras laut yang mulia. Kalian pasti sudah mati. Shark 1, Shark 3, Shark 4, Shark 5, semua orang serang. Pisahkan mereka. Petik 2 Of, mungkinkah semua ras laut memiliki kecerdasan ini? Bahkan tidak tahu bagaimana menyebutkan namanya. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu. Dia mengangkat bahu dan berkata kepada Aokian, Aotua, kamu pasti gatal, kan? Beberapa orang ini, serahkan padamu untuk melonggarkan tulang dan ligamenmu. Petik 2 Aokian terlihat bersemangat dan berkata, He he, baiklah. Tuanku, tunggu sebentar dan saksikan kesenangan di samping. Petik 2 Ye Yuan menganggup dan membawa semua orang dan mundur ke satu sisi. Sekelompok orang laut masih mengejar mereka ketika tiba-tiba, Aura mengerikan langsung menyelimuti mereka. Dragon Perancing The Force Aeas Setelah selang waktu 20 ribu tahun, Domain Raja Surgawi Aokian dilepaskan dengan kekuatan penuh untuk pertama kalinya. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Karena Domain Raja Surgawi Aokian sebenarnya 10 ribu kaki lebar. Dalam radius 10 ribu kaki, itu semua Domain Air Aokian. Terutama Penatuatan dan Aokian, dua orang, mata mereka hampir bermunculan. Domain Raja Surgawi yang kuat, masih jarang terlihat dalam hidup mereka. Kekuatan Old Tao tampaknya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan Klautski mereka semua. Sepertinya dia memahami beberapa hukum Dao Surgawi. Itu hanya, sedikit terlalu dangkal, Ye Yuan menilai Aokian di samping. Bab 1136, Penerjemah Dunia Lain. Bang, bang, bang. Energi esensi meluap di langit. Aokian memiliki tampilan besar kekuatan tak terkalahkan. Meskipun beberapa orang laut itu kuat, mereka juga tidak bisa menahan tinju besi Aokian. Tak lama, lima kelompok besar Void Mistik yang hebat dipukuli hingga tunduk oleh Aokian. Melihat kekuatan Aokian, Zhaokian dan Penatuatan benar-benar terpanah. 10.000 kaki radius domain Raja Surgawi. Tuan ini dia, kekuatannya mungkin sudah bisa menyaingi para Raja Suci delapan besar tanah suci yang super. Sepanjang jalan, dia memanggil Tuan Muda Ye dengan, Tuanku. Pembangkit tenaga seperti itu sebenarnya adalah hamba Tuan Muda Ye. Zhaokian memandang ke arah Ye Yuan dengan tatapan cemas dan ragu. Bertemu Ye Yuan sekali lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa Ye Yuan seperti matahari tinggi di atas, menyelaukan sampai membuat orang tidak bisa menatap langsung ke sana. Perbedaan seperti ini membuat Zhaokian merasa sangat rendah. Tidak adil, manusia tercelah, bertarung di darat, kita dirugikan. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah ke air bersamaku untuk bertarung. Shere Kuan menyalak. Dentang. Suara Shere Kuan belum memudar ketika seberkas cahaya pedang menakutkan menyapu telinganya. Wah, membuatku takut sampai mati. Shere Kuan terkejut dengan pedang ini dan berteriak dengan aneh. Wajah Ye Yuan sedikit jatuh, dan dia melangkah maju, semua tutup mulutmu untuk Tuan Muda ini. Kalau tidak, aku akan membunuh semua orang. Petik 2 Orang-orang laut itu dikejutkan oleh pedang Ye Yuan ini, semua menjadi sunyi seperti jangkrik di musim dingin. Bahkan si Hiu yang banyak bicara juga tidak berbicara saat ini. Kekuatan pencegah pedang itu sekarang bahkan lebih mengerikan daripada domain Raja Surgawi Aokian. Karena mereka semua tahu bahwa jika Ye Yuan benar-benar ingin membunuh orang, Shere Kuan pasti sudah mati sekarang. Sekarang, saya bertanya, Anda menjawab. Jika saya menemukan bahwa Anda berbohong, bunuh tanpa ampun. Ye Yuan berkata dengan ekspresi yang sangat suram. Wajah ikan Shere Kuan itu saat ini berkedip-kedip tak menentu dengan alarm dan ketakutan. Dia akhirnya tahu bahwa dia menendang pelat logam hari ini. Beberapa orang laut ini juga terbiasa berlari amuk. Biasanya, ketika mereka bertemu manusia di wilayah laut, mereka pada dasarnya memiliki kebijakan, bakar semua, bunuh semua, rampas semua, dan bahkan tidak akan memberi manusia jalan keluar sama sekali. Dalam perjalanan waktu, mereka merasa bahwa manusia mudah digertak. Karena itu, saat mereka melihat ada sekelompok orang di sini, terutama karena kekuatan kelompok itu lemah, mereka langsung menerkam. Siapa yang bisa mengira bahwa kekuatan beberapa orang ini sebenarnya sangat hebat? Ya ya ya, yang mulia, silakan bertanya. Shere Kuan pasti tidak akan berani berbohong. Sheik Wan buru-buru berkata. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, apakah kalian menuju ke sembilan pulau Phoenix? Shere Kuan ketakutan oleh aura Ye Yuan dan tidak berani berbohong, buru-buru berkata, ya, yang mulia. Kami pergi ke Nine Phoenix Island. Petik 2. Kalian sering pergi ke pulau Sembilan Phoenix. Tanya Ye Yuan dengan cemberut. Iya, setiap tiga bulan, Nine Phoenix Island akan memiliki perdagangan skala besar yang jauh. Orang laut kita langka dalam sumber daya. Karenanya, kita akan sering datang ke sini untuk mengambil bagian dalam pameran dagang. Kata Shere Kuan. Berita ini mengejutkan semua orang. Sembilan Phoenix Island yang merupakan perangkap kematian dalam legenda sebenarnya memiliki pameran dagang berskala besar. Semua orang berpikir bahwa pulau Sembilan Phoenix adalah pulau yang tidak berpenghuni. Tidak ada yang menduga tempat ini memiliki orang. Bahkan, sepertinya itu bukan hanya beberapa dari mereka. Siapa yang menyelenggarakan pameran dagang ini? Tanya Ye Yuan dengan cemberut. Tapi Shere Kuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak terlalu yakin tentang ini. Saya hanya mendengar bahwa dia disebut Heaven Spun Island Master. Saya tidak tahu apa-apa tentang sisanya. Tuan Pulau Heaven Spun, apakah Anda semua pernah mendengar nama ini sebelumnya? Ye Yuan belum pernah mendengar nama ini sebelumnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada yang lain. Yang lain juga memiliki tatapan kosong. Jelas, mereka semua belum pernah mendengar sebelumnya. Tetapi sangat jelas bahwa guru Pulau Heaven Spun ini adalah orang yang sangat kuat. Kalau tidak, dengan keras kepala dan kerusuhan orang-orang laut, menyelenggarakan semacam pameran dagang ini, tidakkah semua akan berantakan? Ceritakan padaku secara terperinci tentang apa yang kamu ketahui tentang situasi pameran dagang. Kata Ye Yuan serius. Shere Kuan tidak berani membuang waktu, menceritakan tentang situasi pekan raya perdagangan tanpa menghilangkan detail. Ternyata pameran dagang ini sebenarnya sudah dilakukan selama seribu tahun. Mereka yang datang untuk ikut serta dalam pameran dagang ini harus memegang Clear Eye Token. Jika tidak, mereka akan hilang di penghalang kabut di luar pulau. Tidak hanya ada racun mematikan di penghalang kabut ini, tetapi ada juga bahkan roh api yang sangat kuat. Setelah ditemui, bahkan pembangkit tenaga listrik void mistik akan dibakar menjadi abu juga. Dan mereka yang mengambil bagian dalam pameran dagang ini bukan hanya orang-orang laut, bahkan ada beberapa manusia, bahkan pembangkit tenaga ras setan. Hanya saja mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam pameran dagang sebagian besar adalah beberapa lokomotif keliling. Para ahli dari sekte sangat, sangat sedikit. Selain itu, orang yang memiliki Clear Eye Token juga merupakan kelompok tetap. Oleh karena itu, mereka yang datang untuk mengambil bagian dalam pameran dagang dalam ribuan tahun ini sebagian besar tetap. Hanya ada beberapa perubahan kecil. Mendengarkan sampai di sini, Ye Yuan menyadari mengapa dunia luar tahu sedikit tentang Pulau Sembilan Phoenix. Ini adalah lingkaran pertukaran yang relatif tertutup. Pada dasarnya sangat sulit bagi orang luar untuk masuk. Untuk memasuki Nine Phoenix Island, seseorang harus memiliki rekomendasi orang dalam dan mendapatkan Clear Eye Token. Selain itu, mereka yang bisa memasuki Sembilan Phoenix Island, yang terendah harus menjadi pembangkit tenaga Divine King Realm juga. Orang-orang biasa kemungkinan besar akan dibunuh oleh rakyat laut sebelum bahkan mencapai wilayah-wilayah laut ini. Orang harus mengakui bahwa Pulau Sembilan Phoenix ini menyembunyikan dirinya dengan sangat dalam. Dan bahwa Tuan Pulau Heaven Span adalah seorang individu yang misterius dan sulit dipahami. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ada pembangkit tenaga manusia bernama Zhao Xingchen yang terlihat agak mirip dengannya, yang pernah memasuki Sembilan Pulau Phoenix sebelumnya. Apakah Anda memiliki kesan? Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Penampilan Zhao Xingchen dan Zhao Qian memiliki beberapa kesamaan. Jika Siar Kuan melihat sebelumnya, dia harus memiliki kesan. Mendengar pertanyaan Ye Yuan, Zhao Qian juga berbalik ke arah Siar Kuan dengan tatapan gugup, berharap mendapatkan informasi yang berguna dari mulutnya. Hanya saja, Siar Kuan jelas akan mengecewakannya. Hanya untuk melihat Siar Kuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Powerhouses Raja Surgawi Manusia yang saya lihat sebelum beberapa tahun ini setidaknya seribu juga. Bagaimana Siar Kuan bisa mengingat? Ye Yuan memikirkannya dan bertanya lagi, Lalu, kira-kira 20 tahun yang lalu, apakah seseorang menanyakan tentang Silvermoon Heavenly Tea sebelumnya di Nine Phoenix Island? Siar Kuan memikirkannya dan berkata, Silvermoon Heavenly Tea, 20 tahun yang lalu, itu benar-benar muncul sebelumnya. Hanya saja harta semacam ini, orang-orang yang memperebutkannya pada waktu itu terlalu banyak. Pada akhirnya, itu diakuisisi oleh pembangkit tenaga manusia yang misterius. Ketika Ye Yuan mendengar ini, matanya tidak bisa menahan cahaya. Dia bertanya lagi, seperti apa pembangkit tenaga manusia itu? Tapi Siar Kuan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, orang itu menutupi dirinya sepenuhnya. Saya benar-benar tidak bisa melihat. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan sedikit kecewa. Sangat mungkin bahwa pembangkit tenaga manusia adalah Zhao Xinchen. Tapi akhirnya kemana dia? Baiklah, memimpin jalan di depan, ke Nine Phoenix Island, kata Ye Yuan. Apa yang seharusnya ditanyakan telah ditanyakan sepenuhnya. Ye Yuan secara alami tidak akan berhenti untuk merenungkan terlalu lama. Dia juga tidak berpikir bahwa Sembilan Phoenix Island, tempat beberapa orang melangkah, sebenarnya memiliki dunia lain. Dengan Siar Kuan menyala jejak, pesta itu berjalan sangat lancar. Lima hari kemudian, pesta ini akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada laut tanpa batas dan melihat hamparan kabut di depan. Yang mulia, di depan adalah Sembilan Phoenix Island, kata Siar Kuan lemah. Ye Yuan melihat ke atas. Di depan ada hamparan putih berkapur. Seseorang benar-benar tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Hanya saja kadang-kadang ada api kuning menyembur keluar, meletus dengan aura mengerikan, menyentak teror di hati orang-orang. Ye Yang Mulia, kami. Kami hanya memiliki dua token mata jernih. Kata Siar Kuan agak takut. Bab 1137, apa yang Anda katakan membuat banyak sens. Melihat ekspresi lucu Siar Kuan, Ye Yuan geli. Siar Kuan sangat pintar. Dia melihat bahwa Ye Yuan sama sekali tidak tahu tentang masalah Sembilan Phoenix Island dan tahu bahwa Ye Yuan pasti tidak memiliki Clear Eye token padanya. Mencapai Sembilan Phoenix Island, dia sangat takut Ye Yuan menyambar token mereka. Satu token hanya bisa membiarkan satu orang masuk. Sisanya harus menunggu di luar pulau. Jika Ye Yuan menyambar dua token mereka, perjalanan Siar Kuan akan dianggap sia-sia. Kapan saya mengatakan bahwa saya akan merebut token Anda? Ye Yuan tidak bisa menahan tawa terlepas dari dirinya sendiri. Dengan ini, Dengan ini, semua orang tercengang. Tuanku, tidak merebut token mereka, bagaimana kita masuk. Roh-roh api itu tampaknya sangat kuat. Lebih jauh lagi, penghalang kabut ini tampaknya diam-diam meliputi formasi Araai. Itu tidak mudah untuk diseberangi. Kata Aokian. Ya, Tuan Mudaji. Syar Kuan sudah mengatakan, selama bertahun-tahun, tidak pernah ada orang yang masuk tanpa mengandalkan token sebelumnya, Penatua Tan juga mengatakan. Mata Zhao Kian yang cantik berputar-putar, tetapi dia tidak berbicara. Tapi tatapan bingung di matanya juga cukup besar. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, mereka hanya memiliki dua token. Bahkan jika kita merebutnya, hanya kita berdua yang bisa masuk. Siapa yang masuk? Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membingungkan semua orang. Namun, Syar Kuan sangat gembira dan berkata, Ye Yang Mulia, Anda benar-benar tidak akan merebut token kami. Ye Yuan langsung memberinya tendangan dan berkata dengan kesal, enyahlah dalam. Tetap bertele-tele dan token Anda akan menjadi milik Tuan Muda ini. Syar Kuan melompat ketakutan dan buru-buru berguling dan merangkak bersama dengan Syar Ktu, masuk ke dalam penghalang kabut. Tuanku, ini Aokian bertanya dengan bingung. Ye Yuan berkata dengan dingin, kalian semua hanya mengikuti aku akan lakukan. Bagaimana bisa penghalang kabut hanya menghalangi Tuan Muda ini? Selesai berbicara, sedikit kecerahan membanjiri mata Ye Yuan. Pembatas kabut itu langsung menjadi terbuka dan jelas. The Sun Moon Heavenly murid dapat melihat banyak hal di dunia. Penghalang kabut belaka secara alami tidak bisa membuat Ye Yuan bingung. Saat Sun Moon Heavenly pupil dibuka, itu terlihat jelas. Ye Yuan bola balik di dalam penghalang kabut, seperti berjalan santai di halaman. Tiba-tiba, roh api yang menakutkan tiba-tiba berlari keluar, menerkam semua orang. Ekspresi partai berubah drastis, merasa seakan-akan seluruh orang mereka akan meleleh. Ye Yuan berteriak dengan dingin, berapi-api. Sesosok berbalik, menerkam langsung untuk roh api itu. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, Firi benar-benar mengulurkan kedua tangannya, langsung memeluk roh api di lengannya. Kemudian, sebuah pemandangan yang membuat orang-orang semakin takjub terjadi. Firi langsung menundukkan kepalanya, mengangkat roh api, dan mulai mengunyah. Ini, ini adalah roh primordial, penatuatan berkata dengan ekspresi heran. Bahkan jika dia adalah roh primordial, untuk bisa melawan roh api yang mengerikan seperti itu, dia juga keberadaan yang luar biasa. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, api menyala-nyala dari klinsing sandal flame lotus dan dapat melahap banyak sekali api dunia. Roh-roh api ini adalah tonik yang bagus untuk Firi. Petik 2. C. Klinsing Sandal Flame Lotus. Penatuatan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan, matanya dipenuhi dengan ekspresi kaget. Roh primordial yang diubah oleh sandal flame lotus pembersih, sangat sulit ditemukan bahkan sekali dalam 100 ribu tahun. Dia menatap Ye Yuan, terguncang tanpa henti di dalam hatinya. Hilang selama 20 tahun, apa yang dialami Jikin Yun. Orang ini benar-benar mengerikan. Sepanjang jalan, Firi menelan cukup banyak roh api. Tapi auranya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, membuat semua orang gelisah karena ketakutan. Pria ini bahkan bersendawa dan berkata dengan malu-malu, sangat penuh. Semua orang mogok. Setelah setengah hari, tiba-tiba menjadi cerah dan jernih di depan mata semua orang. Mereka akhirnya tiba di sebidang tanah. Tempat di depan sebenarnya seperti sebuah kota, aliran orang-orang sibuk datang dan pergi, mengalir dalam aliran tanpa akhir. Untuk dapat membuat pameran dagang di bentangan wilayah laut ini, kekuatan tuan tempat ini tidak bisa diremehkan. Kata Aokian. Ye Yang Mulia, Anda benar-benar masuk. Ini, bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba, tangisan aneh terdengar. Suara itu dipenuhi dengan kejutan. Siapa yang bisa jika bukan Shark One? Tidak membutuhkan Clear Eye Token dan bisa memasuki Nine Phoenix Island, itu tidak pernah terjadi sebelumnya dalam lebih dari seribu tahun ini. Dalam suara Shark Two juga diisi dengan alarm. Membuat keributan besar atas apa-apa. Ada banyak hal yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Bagaimana bisa tuanku menjadi ikan kecil seperti apa yang bisa kamu ukur? Kalau begitu, pernahkah Anda melihat sebelum tingkat ke-6 dao mendalam yang mampu membunuh Anda? Jiang Taichang berkata dengan tatapan sombong. Shark One tertegun dan benar-benar memikirkannya dengan serius. Hanya setelah beberapa saat dia tiba-tiba menyadari. Dia berkata, En, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Yang Mulia memang bukan orang biasa. Shark One terkesan. Perlombaan laut juga menghormati yang kuat. Kekuatan Ye Yuan sudah sepenuhnya meyakinkan Shark One. Selanjutnya, setelah Ye Yuan mengalahkan mereka, dia tidak membuat hal-hal sulit bagi mereka dan bahkan tidak merebut token mata kosong. Si Hyu, yang memiliki pikiran sederhana, benar-benar berterima kasih kepada Ye Yuan. Tapi keributan di sisi ini masih mengejutkan beberapa orang di kota. Masing-masing dari mereka mengelilingi, seperti mereka menemukan harta yang tak ternilai, mengukur Ye Yuan dan yang lainnya. Tidak mungkin, bukan, mereka tidak memiliki klirai token dan benar-benar dapat menerobos ke sembilan Phoenix Island. Sungguh tak terbayangkan. Petik 2. Ya, sembilan Phoenix Island telah beroperasi selama lebih dari seribu tahun. Saya belum pernah mendengar ada orang yang secara langsung memaksa masuk. Petik 2. Mungkin ada beberapa harta berharga pada beberapa orang ini, kan? Kalau tidak, roh api di pulau itu cukup untuk memusnahkan mereka. Petik 2. Saat, harta karun, dua kata diucapkan, cukup banyak tatapan orang-orang yang menunjukkan tatapan serakah. Untuk bisa memasuki sembilan Phoenix Island, sebagian besar tidak lemah. Di antara mereka, tidak ada kekurangan dari pembangkit tenaga void mystic yang sangat percaya diri. Harta berharga yang mampu menghindari penghalang kabut dan api, bagaimana mungkin mereka tidak dipindahkan. Sepasang mata ikan Shark Wan berkedip, dan dia diam-diam tertawa sendiri. Orang-orang ini tidak tahu betapa mengerikannya tuan ini di depan mereka. Benar saja, Ye Yuan berkata dengan dingin, Ao. Baik tuanku. Ao kian menerima pesanan dan membuka mulutnya untuk melolong gila. Energi esensi kekerasan langsung menyebar ke seluruh pulau. Ekspresi semua orang berubah drastis, semua menjadi ragu-ragu dan gelisah. Itu tangisan naga. Mereka adalah anggota ras naga. Petik 2. Naga ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Lebih baik jangan mencungkil hidung kita ke dalam apa yang bukan urusan kita. Secara alami akan ada tuan-tuan pulau yang mereka semua tangani. Lebih baik kita pergi. Beberapa orang ini menyaksikan kekuatan ao kian, bagaimana mungkin mereka masih memiliki mata yang tamak. Mereka semua mundur dan mulai berdagang sendiri. Heh, banyak hal yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Untuk benar-benar berani memiliki desain jahat pada yang mulia. Kata Shark Wan. Dia mencoba untuk menghisap dan mengjilat, mengambil hati. Ye Yuan meliriknya dan menemukan bahwa pria ini juga tampaknya tidak semurni yang dibayangkan. Sepertinya dia hanya sedikit berpikiran sederhana. Shark Wan, ini pertama kalinya kita datang ke Nine Phoenix Island ini. Bawa kami berkeliling, kata Ye Yuan. Shark Wan buru-buru berkata, Oki doki, untuk dapat membawa yang mulia untuk melakukan tur di Sembilan Phoenix Island adalah kehormatan Shark Wan. Tapi, lebih baik kita tunggu sebentar. Ye Yuan tertegun dan berkata, Kenapa? Yang mulia memasuki Sembilan Phoenix Island tanpa menggunakan Clear Eye Token. Beberapa penguasa pulau pasti tidak akan duduk diam dan tetap acuh-ta'acuh. Jika saya tidak salah menebak, mereka sudah dalam perjalanan. Kata Shark Wan. Benar saja, suara Shark Wan belum memudar ketika tiga sosok perlahan berjalan. Pria parubaya yang berjalan di tengah mendekat, memberi hormat kepada Aokian dan berkata, Saudara Ras Naga ini, saya ingin tahu bisnis apa yang Anda miliki untuk datang ke Nine Phoenix Alliance saya. Bab 1138, Hei Meng. Raungan Aokian sebelumnya memiliki kekuatan yang menakjubkan. Beberapa orang ini secara alami juga mendeteksinya. Kalau tidak, mereka sama sekali tidak sopan. Hanya saja mereka salah mengira bahwa Aokian adalah pemimpin perusahaan ini. Tuanku, untuk apa kita di sini? Aokian menatap kosong dan bertanya pada Ye Yuan. Tuan. Orang di ukuran tengah Ye Ye aneh. Tapi tidak peduli bagaimana dia terlihat, Ye Yuan juga hanya tingkat dao-dao ke-6 biasa. Ye Yuan juga tidak memikirkannya dan berkata dengan dingin, Aku Ye Yuan. Ini adalah beberapa pengikut saya. Saya mendengar bahwa Sembilan Phoenix Island memiliki barang bagus yang tidak dimiliki dunia luar. Tapi kami juga tidak punya Clear Eye Token, jadi kami hanya bisa secara sewenang-wenang menyusup ke dalam. Jika ada area yang tidak nyaman, harap cukup murah hati untuk memaafkan. Pada saat ini, Syar Kuan berlari ke sisi Ye Yuan dan berkata, Yang di tengah adalah Tuan Pulau Kedua, Hei Meng. Yang di sebelah kanan adalah Tuan Pulau Ketiga, Duan Ling Feng. Yang di sebelah kiri adalah Tuan Pulau Keempat, Hong Tao. Petik 2. Hei Meng secara alami mengenal Syar Kuan. Ketika dia melihat sikap Syar Kuan terhadap Ye Yuan, dia tidak bisa menahan perasaan kaget di hatinya. Syar Kuan adalah pelanggan tetap pameran dagang tersebut. Karakter dan kekuatannya, Hei Meng masih sangat jelas tentang hal itu. Tapi Syar Kuan yang bangga ini sebenarnya sangat menghormati Ye Yuan. Langsung saja, Hei Meng juga tidak berani untuk memandang rendah Ye Yuan lagi dan berkata dengan kepalan tinju, Haha, jadi begitulah. Pulau Sembilan Phoenix kami adalah yang paling ramah. Karena Yonger Broter Ye ingin melihatnya, tur keliling pulau saja. Syar Kuan, Anda pelanggan tetap di Nine Phoenix Island. Saya harus merepotkan Anda untuk membawa Yonger Broter berkeliling untuk melihat-lihat lagi. Tapi, aturan di pulau itu, kau juga sadar. Tempat-tempat yang tidak boleh kamu kunjungi, kamu harus yakin untuk tidak pergi. Petik 2 Berbicara ke belakang, tatapan Hei Meng menatap Syar Kuan dengan membawa maksud peringatan. Tentu saja, kata-kata ini sebenarnya diucapkan agar Ye Yuan mendengar. Meskipun Hei Meng tidak menyinggung Ye Yuan dan kelompoknya, sepertinya Hei Meng tidak takut pada mereka juga. Tiga tuan pulau pergi dan pergi. Ao Kian berkata dengan sedih, tiga orang itu sangat sombong. Tuanku, bicara banyak omong kosong dengan mereka untuk apa? Langsung saja tangkap dan diinterogasi. Petik 2 Ye Yuan memutar matanya dan berkata, jangan meremehkan beberapa orang itu. Kekuatan Hei Meng mungkin tidak berada di bawah kekuatanmu. Tubuh aslinya adalah hiu hitam ras laut. Saya tidak berharap bahwa ras laut sebenarnya masih memiliki kekuatan besar seperti itu. Ekspresi Ao Kian tidak dapat membantu membalikkan keadaan, dan dia berkata, tidak mungkin, kan? Orang itu sangat kuat. Mungkinkah 20 ribu tahun berlalu, dunia ini telah berubah? Petik 2 Sebenarnya, rasa kekalahan Ao Kian masih sangat kuat selama periode waktu ini. Dia adalah ras naga zaman itu yang terkuat. Tetapi jika ada hadiah, sekelompok besar orang bisa keluar dan memukulnya. Master pulau kedua ini yang muncul entah dari mana, kekuatannya sebenarnya tidak di bawahnya. Kontras antara harapan dan kenyataan semacam ini secara serius membuatnya tidak dapat menerimanya. Tapi kata-kata Ye Yuan, dia masih sangat yakin akan hal itu. Dia benar-benar tidak akan mengoce omong kosong untuk menurunkan moral dirinya. Saya merasakan kekuatan samar hukum Dao Surgawi darinya. Bahkan jika itu hanya sedikit, itu sudah melampaui pembangkit tenaga void mistik biasa. Selain itu, di belakang mereka bahkan ada master pulau Heavenspun yang misterius dan sulit dipahami. Oleh karena itu, kita sebaiknya bersikap rendah hati, Ye Yuan berkata dengan dingin. Karena hati Ye Yuan mencapai lingkaran kesempurnaan yang hebat. Dia sangat sensitif terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Aura yang keluar dari tubuh Hei Meng ini memang aura hukum di Findao. Dengan ini, Ao Kian tidak lagi marah. Tuhanku, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ao Kian. Lihatlah dulu-dulu, kata Ye Yuan. Saudara kedua, mungkinkah kita membiarkan bocah itu pergi begitu saja. Dia bisa menghindari penghalang kabut dan roh api. Dia benar-benar memiliki harta berharga padanya. Kata Tuan Pulau Pertama, Duan Ling Feng. Ya, kakak kedua, beberapa dari mereka, hanya ras naga itu yang memiliki kekuatan. Tapi kakak kedua, Anda berurusan dengannya harus cukup. Sisanya, saudara ketiga dan aku sudah cukup untuk mereka hancurkan. Karena mereka menyusup ke Pulau Sembilan Phoenix, bahkan jika kita membunuh mereka, tidak ada yang berani mengambil di belakang juga, kata pemimpin Pulau Keempat, Hong Tao. Tiga Tuan Pulau ini benar-benar mengamati harta karun imajiner pada Ye Yuan dengan iri, membahas tentang membunuh Pesta Ye Yuan. Hei Meng merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, anak muda itu tidak sederhana. Duan Ling Feng berkata tanpa peduli, bukankah dia hanya tingkat ke-6 Dao Mendalam? Apa yang tidak sederhana tentang itu? Mungkinkah tingkat ke-6 Dao Mendalam masih bisa membalikkan langit? Hei Meng berkata, apakah kamu tidak memperhatikan sikap Syar Kuan terhadap Ye Yuan? Kekuatan Syar Kuan hampir setara dengan Anda. Tapi Syar Kuan sangat takut pada pemuda itu. Mereka masuk satu demi satu. Dalam pandangan saya, Syar Kuan pasti sudah bertukar pukulan dengan sekelompok orang di luar. Jadi bagaimana jika bertukar pukulan? Mereka memiliki pembangkit tenaga mistis puncak void puncak. Bukankah kehilangan itu biasa? Hong Tao berkata dengan nada menghina. Hei, jika itu masalahnya, apa yang harus aku takuti? Syar Kuan sangat berpikiran sederhana, tetapi dia tidak bodoh. Sikapnya terhadap Ye Yuan benar-benar dari lubuk hatinya. Jika naga itu menaklukkannya, dia benar-benar tidak akan seperti itu terhadap Ye Yuan. Karena itu, dia kemungkinan besar adalah musuh pria muda yang ditaklukkan itu. Hei Meng menganalisa. His. Duan Ling Feng dan Hong Tao menarik napas dingin pada saat yang sama, mata mereka penuh kejutan. A-level ke-6 Dao mendalam mengalahkan pembangkit tenaga void mystic. Ini, ini tidak mungkin, kan? Duan Ling Feng berkata dengan tidak percaya. Meskipun aku juga tidak percaya, watak Syar Kuan benar-benar tidak bisa disembunyikan dari mataku. Pria muda ini sama sekali tidak sederhana. Kata Hei Meng. Duan Ling Feng dan Hong Tao sama-sama sangat terkejut. Tapi mereka berdua tahu bahwa tidak hanya kekuatan bela diri Hei Meng yang super kuat, pikirannya juga tajam. Dia benar-benar tidak akan melihat salah. Hanya saja hasil ini, membuat keduanya tidak dapat menerima. Saudara kedua, mungkinkah itu? Kita menjatuhkan masalah ini begitu saja. Duan Ling Feng berkata dengan enggan. Hei Meng berkata sambil tersenyum, obat roh yang dibutuhkan kakak, kali ini, akhirnya bisa dikumpulkan bersama. Selama dia bisa melakukan terobosan, bahkan jika pang ini lebih kuat, tidak ada gunanya juga. Karena itu, selama pang ini tidak menimbulkan masalah, minta dia menunggu dulu. Dalam pandangan saya, mereka pasti memiliki tujuan lain untuk datang ke pulau itu. Mereka juga tidak akan pergi dalam waktu singkat. Hanya setelah mendengar kata-kata ini, alis kedua orang itu akhirnya mengendur. Hei, itu masih saudara kedua, kamu, yang menghitung setiap kemungkinan yang mungkin. Kiyu Yu Kiyu itu, untuk benar-benar dapat menemukan Purple Lingzi, kelas obat roh, itu benar-benar berkah surga. Duan Ling Feng berkata dengan tawa lebar. Bahkan jika itu adalah Yei Yuan, dia juga terpana dengan takjub oleh jajaran harta yang mempesona di pulau itu. Nine Phoenix Alliance ini hanyalah surga bagi para seniman bela diri. Ada banyak obat roh di sini dan banyak harta, yang semuanya tidak dapat dilihat di dunia luar. Dia tidak berpikir bahwa tempat ini memiliki segalanya di bawah matahari. Bahkan ada banyak harta yang bahkan Yei Yuan belum pernah lihat sebelumnya. Tetapi prasyaratnya adalah Anda harus memiliki hal-hal yang memuaskan pihak lain. Tempat ini adalah tempat seseorang hanya dapat menukar komoditas dengan komoditas lainnya. Mereka tidak menerima kristal esensi. Bahkan jika Anda lebih kaya, Anda tidak dapat membeli barang-barang yang Anda inginkan juga. Sial, pameran dagang ini benar-benar luar biasa. Juga, saya tidak tahu siapa master pulau Heavenspun ini, untuk benar-benar bisa memasang pameran dagang yang hebat. Yei Yuan berkata dengan perubahan emosi. Syar Kuan berkata di samping, Ya, Tuan Yei Yuan, jika bukan karena barang-barang di sini menjadi deretan pameran yang indah, bagaimana mungkin bisa menarik begitu banyak pusat kekuatan. Saat ini, di antara orang-orang ini, ada cukup banyak yang menembus kemacetan mereka karena pameran dagang satu ini. Bab 1139, Perl memiliki air mata. Di dunia luar, ingin menemukan tingkatan obat-obatan roh dan harta karun ini benar-benar tidak mudah. Tetapi di sini, semua orang memiliki barang-barang bagus di tangan mereka, masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan, menukar apa yang tidak mereka inginkan dengan apa yang mereka butuhkan. Ini mengesankan. Syar Kuan, apakah kamu membawa barang bagus di sini kali ini? Syar Kuan terlihat bangga ketika berkata, Tentu saja. Pearl Hefters dari klan Duyung kami adalah barang pertukaran yang paling disambut di pameran perdagangan. Petik 2. Mata Ye Yuan bersinar ketika dia mendengar itu dan berkata, Laut yang luas, bulan yang cerah, mutiara memiliki air mata. Setetes mutiara memiliki air mata bisa menyamai 100 tahun budidaya pahit. Berapakah usia Pearl Anda memiliki air mata? Pearl Hefters ini adalah salah satu dari sembilan obat inti utama. Ye Yuan selalu mencari keberadaan Pearl Hefter. Dia tidak berpikir bahwa itu sebenarnya di tangan klan Duyung ini. Melihat tatapan Ye Ye yang memanas, Syar Kuan berkata, Yang terbaik yang saya bawa hanya berusia 500 ribu tahun. Selain itu, hanya ada satu tetes. Mendengar ini, Ye Yuan tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi kecewa dan berkata, Pearl Hefters yang berusia 1 juta tahun, kalian semua harus memilikinya, kan? Aku ingin tahu benda apa yang ingin ditukar klan Duyungmu. Petik 2. Berusia 500 ribu tahun, salah satu dari umur itu sudah bernilai beberapa kota dan sangat langka. Tapi Pearl Hefters yang berusia 1 juta tahun, itu adalah harta langka yang luar biasa. Bahkan ketika ditempatkan di klan Duyung, itu kemungkinan keberadaan yang sangat berharga juga. Hal-hal biasa sepertinya tidak dapat memindahkannya. Seperti yang diharapkan, ekspresi Shark Wan berubah, dan dia berkata, ini bukan keputusan Shark Wan. Pearl Hefters, yang berusia 1 juta tahun, itu adalah sesuatu yang hanya dapat disertifikasi oleh Patriark. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, semuanya memiliki harga. Meskipun Mutiara memiliki air mata sangat berharga, klan ikan Duyung jantan Anda harus kekurangan sesuatu. Kalau tidak, Anda tidak akan datang ke pameran dagang ini juga. Shark Wan mengungkapkan tatapan merenung dan membuka mulutnya untuk berkata, Sebenarnya, aku disini kali ini atas perintah Patriark, untuk menukar beberapa jenis obat-obatan roh berusia 500 ribu tahun. Hanya saja, bahkan jika ditukar dengan itu, sangat sulit bagi alkemis orang laut kita untuk menyuling pil obat lengkap juga. Saat Ye Yuan mendengar, dia tersenyum. Memperbaiki pil hal semacam ini, bukankah itu keahliannya? Pil obat macam apa yang ingin kamu saring? Melihat penampilan Ye Yuan yang tertarik, Shark Wan berkata dengan terkejut, Yang mulia, Anda bahkan tahu alkimia. Lelucon yang luar biasa, jika Tuan tidak tahu alkimia, maka tak seorang pun di alam surgawi ini yang tahu. Jiang Taichang di sampingnya berkata dengan mengejek. Shark Wan tidak memperhatikan ejekan Jiang Taichang, tapi dia menilai Ye Yuan dengan hati-hati sekali lagi. Jelas, dia tidak begitu percaya. Bakat marsial Dao Ye Yuan begitu tinggi. Untuk dapat memiliki prestasi seperti itu di usia muda, bahkan jika dia lebih luar biasa, dia perlu berkultivasi dengan susah payah juga. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri jenius seperti itu bisa menjadi seorang alkemis? Yang mulia, pil obat ini harus disempurnakan untuk patriark muda kita. Tapi itu adalah pil iblis, lebih jauh lagi, ini adalah pil setan kelas mistis. Shark Wan berkata dengan hati-hati. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tentang ini, Anda tidak perlu peduli. Aku hanya bertanya padamu. Jika saya memiliki obat semangat dan membantu Anda semua memperbaiki pil obat, bisakah itu cocok dengan setetes Pearl Hefters yang berumur 1 juta tahun atau tidak? Petik 2 Ini, jika yang mulia benar-benar bisa memperbaikinya, saya percaya bahwa patriark harus setuju. Shark Wan memikirkannya sebentar dan berkata. Ye Yuan menganggup dan berkata, Baiklah, kirim seseorang kembali ke klan sekarang dan minta instruksi dari leluhurmu. Soal pil obat, serahkan padaku. Petik 2 Shark Wan tertegun dan berkata, Tapi Anda belum bertanya obat jenis apa itu? Ye Yuan berkata dengan acuh-ta'acuh, Pil obat apapun sama saja bagiku. Shark Wan terhuyung-huyung dan hampir tersandung ke tanah. Terlihat di depan sombong, tetapi tidak pernah melihat sebelumnya begitu sombong. Pembicaraan besar semacam ini, seseorang benar-benar berani membanggakannya juga. Jika bukan karena pedang Wan Shark yang sebelumnya menakjubkan milik Ye Yuan, dia pasti akan menggigitnya sekarang. Tapi masalah itu menyangkut kelangsungan hidup patriark muda. Shark Wan tidak berani ceroboh dan masih mengirim seseorang kembali untuk meminta instruksi dari patriark. Shark Wan meriwayatkan obat-obatan roh yang diperlukan sekali. Ye Yuan agak terkejut setelah mendengarnya dan berkata, Jadi, itu adalah Pil Purple Vitality Spirit Purple. Pil iblis ini tidak mudah disempurnakan. Bahkan untuk puncak ras iblis Alchemy Emperors, mereka yang mampu memperbaikinya juga sangat, sangat sedikit. Sepertinya patriark mudamu memiliki inti dalam dirinya hancur oleh seseorang, esensi iblisnya runtuh dan hilang. Petik 2. Satu kalimat, membuat mata ikan Shark Wan menjadi piring lebar. Ka yang mulia benar-benar tahu tentang Pil Void Vitality Purple Ungu. Tidak tergantung pada Shark Wan untuk tidak kaget. Pil Purple Void Vitality Spirit ini adalah formula pil kuno. Di seluruh ras laut, ada juga tidak lebih dari beberapa suku yang memiliki formula pil. Dan klan ikan duyung jantan itu salah satunya. Namun, memiliki formula pil adalah satu hal. Apakah mereka bisa memperbaiki atau tidak adalah masalah lain. Sumber daya ras laut langka untuk memulai. Keterampilan alkimia tidak dikembangkan sejak awal. Ingin menyempurnakannya sama sulitnya dengan naik ke surga. Perjalanan Shark Wan di sini untuk bertukar obat-obatan roh juga hanya menyembunyikan mentalitas untuk melakukan upaya terakhir untuk memperbaiki situasi yang tidak ada harapan, dan kembali untuk mencari alkemis ras laut untuk mencobanya. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar memukul paku di kepala. Namun, kalimat Ye Yuan berikutnya secara langsung membuatnya mengalami gangguan. Mengetahui adalah satu hal, tetapi Tuan Muda ini hanya melihatnya di buku dan catatan. Namun, tidak ada formula pil khusus. Tuan Muda ini juga tidak pernah memperbaikinya sebelumnya, Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata. Pada catatan kuno itu, hanya ada pengenalan pil iblis ini. Tetapi untuk spesifik bagaimana memperbaiki, itu tidak masuk secara rincin. Jika itu dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yuan benar-benar tidak akan berani membuat jaminan ini, mengatakan bahwa dia pasti bisa memperbaikinya. Tapi sekarang, pemahaman Ye Yuan terhadap canon obat jiwa dewa tumbuh lebih dalam setiap hari. Kekuatan alcemi daunnya sudah tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan kehidupan sebelumnya. Ditambah dengan standar teori obat Ye Yuan yang sangat solid, Ye Yuan memiliki keyakinan mutlak untuk dapat memperbaikinya. Melihat si Syar Kuan yang berwajah ikan pahit, Ye Yuan tersenyum dan berkata, Yakinlah, Tuan Muda ini mengambil tindakan yang benar-benar lebih kuat daripada alkemis ras lautmu. Saya pikir pil obat akan sangat diminati di pameran perdagangan ini. Sebentar lagi, kamu cukup ikuti aku saja. Petik 2 Hanya setelah Ye Yuan berjalan melewatinya, Yusatu memperhatikan bahwa yang lain menatapnya dengan mata seperti mereka melihat orang idiot. Jiang Taichang berjalan di dekatnya, menepuk-nepuk kepala ikannya, dan berkata sambil menghela nafas, Blockhead, tidak sembarang orang dapat memanggil Milord untuk memperbaiki pil. Aokian juga berjalan melewatinya dan memarahi, Simpleton, untuk benar-benar meragukan kekuatan tuanku. Penatuatan meliriknya dan berkata dengan penuh simpati, Adik, penglihatan Anda terlalu buruk. Zhao Kian jauh lebih baik daripada yang lain. Dia berkata dengan senyum lebar, Tenang, tidak ada pil obat yang Tuan Muda Ye tidak bisa perbaiki di dunia ini. Syar Kuan memiliki tatapan terperangah. Tapi dia juga menyadari bahwa standar alkimia Lord Ye Yuan tampaknya benar-benar sangat tinggi. Tinggi sampai dia tidak dapat membayangkannya. Mengitari satu putaran, Ye Yuan berhenti di sebuah kios. Sebagian kecil akar pohon membangkitkan perhatiannya. Di warung, dua orang saat ini bertengkar tanpa henti. Old Ye, ini kamu yang salah. Kami sepakat untuk terakhir kalinya, Astral Heavenly Soul Pill dengan imbalan Coiling Dragon Spirit Ruth. Sekarang, Anda tidak bertukar. Apa artinya ini? Teriak seorang seniman bela diri di atas suaranya. Pemilik kedai, Old Ye, berkata tanpa ekspresi, Keutamaan dari Coiling Dragon Spirit Ruth, Saya percaya Anda juga menyadarinya. Saya katakan terakhir kali, yang terendah adalah Astral Heavenly Soul Pill tingkat menengah. Tapi apa yang kamu bawa itu bermutu rendah. Bagaimana Anda ingin saya menukarnya dengan Anda? Old Ye, Astral Heavenly Soul Pill adalah pil obat tingkat mistis. Bagaimana bisa semudah itu disempurnakan? Bukankah itu menyulitkan orang untuk menginginkan kelas menengah? Kata seniman bela diri dengan wajahnya memerah di telinga. Bab 1140, kembali ke Tungku dan menggabungkan. Old Ye melirik orang itu dan berkata dengan dingin, Tidak bertukar berarti tidak bertukar. Mungkinkah Anda masih ingin memaksakan transaksi? Zhou Yun, jangan lupa peraturan sembilan pulau Phoenix. Menyebutkan aturan, Zhou Yun segera layu. Aturan di sembilan Phoenix Island ini tidak untuk memaksa transaksi, dan tidak membunuh seseorang dan menyita barang-barangnya. Setelah ditemukan, langsung dihukum mati. Meskipun pembangkit tenaga listrik di sini banyak, sama sekali tidak ada yang mampu mencapai tingkat kekuatan Hei Meng. Pig Void Mystic bukanlah apa yang mampu dicapai oleh siapapun. Ye Yuan menonton di samping untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dia berbicara kepada si etua itu, akar roh naga pemutar naga Anda, asalkan itu adalah pil astral heavenly soul kelas menengah, ya. Old Ye menatap Ye Yuan dan memutar matanya. Dia berkata, Asalkan, mungkinkah Anda bisa mengeluarkannya? Jika Anda bisa mengeluarkannya, lalu bagaimana jika memberikannya kepada Anda? Zhou Yun di samping memandang Ye Yuan dengan tatapan waspada. Jelas, dia benar-benar takut Ye Yuan mengambil pil astral heavenly soul. Ye Yuan tersenyum, tetapi tidak mengindahkan si etua, dan berkata kepada Zhou Yun, Kakak laki-laki ini, apa pendapat Anda tentang ini? Saya akan mengembalikan astral heavenly soul pil Anda kembali ke tungku untuk memperbaiki dan sedikit memperbaikinya. Koiling Dragon Spirit Root ini, kita masing-masing mendapat setengahnya. Petik 2. Koiling Dragon Spirit Root sangat bermanfaat bagi pembudidaya tubuh. Ye Yuan memperhatikan bahwa Zhou Yun ini tepatnya adalah seorang kultifator tubuh. Kekuatannya sudah mencapai puncak Raja Surgawi. Sebenarnya, ketika kultifator tubuh mencapai alam yang sangat tinggi, mereka bahkan lebih menakutkan daripada seniman bela diri energi esensi. Pertahanan tubuh mereka bisa dinilai jahat. Jika dilakukan untuk menumbuhkan teknik bela diri yang sangat tangguh, itu hampir menyapu mereka yang berada di peringkat yang sama. Akar roh naga pemutar ini sangat penting bagi Zhou Yun. Oleh karena itu, setelah dia melihatnya terakhir kali, dia praktis menghapus semua tabungannya, mengundang Pusat Kekuatan Alchemy Emperor's Alchemist Association untuk menyuling astral heavenly soul pil. Tapi dengan menyesal, pihak lain hanya menyuling pil astral heavenly soul bermutu rendah. Ini hampir membuatnya gila. Terlalu buruk bahwa meskipun kekuatan Zhou Yun tidak buruk, dia tidak berani menyinggung tembakan besar asosiasi alkemis. Selain itu, mengundang para alkemis untuk memperbaiki pil mengambil tanggung jawab untuk kelas untuk memulai. Bahkan jika dia menemukan masalah dengannya, itu juga tidak masuk akal. Merasa tak berdaya, dia masih datang ke Nine Phoenix Island, ingin menemukan Old Sia untuk ditukar dengan Coiling Dragon Spirit Route. Tapi Old Sia tidak melakukannya sama sekali. Mendengar saran Ye Yuan, Zhou Yun memiliki ekspresi heran. Setelah pil obat disempurnakan, pada dasarnya sudah diperbaiki dan tidak dapat diubah. Ada yang mampu memurnikan pil obat untuk menaikkan nilainya. Tapi itu semua adalah eksistensi yang telah mencapai puncak kesempurnaan dalam Alchemy Dao. Bisakah pemuda ini di depan mata mereka mencapainya? Selain itu, kesulitan pemurnian dari astral heavenly soul pil sangat tinggi. Kesulitan pemurnian bahkan lebih tak terbayangkan. Ingin naik kelas? Ini hampir tidak mungkin untuk menyelesaikan tugas. Anak muda, jangan bercanda. Saya tahu kalian sangat kuat, tetapi penyempurnaan pil tidak dapat diucapkan secara tidak bertanggung jawab. Memurnikan pil astral heavenly soul, bahkan asosiasi alkemis Lord Kuan Sing Si mungkin tidak dapat mencapainya. Kamu, lebih baik lupakan saja. Suoyung menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata. Bahkan jika itu adalah pil astral heavenly soul bermutu rendah, membawanya keluar untuk menjual bisa menjual sedikit uang juga. Jika dia membiarkan Ye Yuan merusaknya, itu tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Old Xie mengamati dengan dingin dari sela-sela dan tidak berbicara. Tapi mata dia menatap Ye Yuan dengan penuh cemohan. Memurnikan pil obat tier sembilan puncak, bukankah itu berbicara omong kosong? Pada saat ini, beberapa orang tertarik oleh keributan di sini, dan semua mencemoh penghinaan mereka terhadap Ye Yuan. Meskipun Aokian menunjukkan kekuatan yang sangat kuat, penyempurnaan pil bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu pukulan. Kesulitan memurnikan pil obat beberapa kali lebih besar daripada memurnikan pil obat. Bocah ini benar-benar berani mengatakannya. Petik 2. Ucapan tidak bertanggung jawab semacam ini, dia benar-benar berani menyombongkan diri. Bocah ini mungkin adalah tuan muda beberapa faksi super penyendiri, belajar beberapa hari tentang alkimia dan benar-benar menganggap dirinya luar biasa. Petik 2. Memurnikan pil obat tier sembilan puncak, bahkan ketua Jing Feng Tian tidak akan berani membuat ini membanggakan, kan? Anda melihat ekspresi wajahnya, orang bahkan akan berpikir bahwa pil obat pemurnian adalah sayuran tumis. Petik 2. Pil obat adalah masalah yang sangat sensitif dalam pameran dagang ini. Di antara orang-orang di sekitar dan menonton ini, tidak ada kekurangan dari berbagai jajaran alkemis. Mereka semua tahu bahwa memurnikan pil obat tier sembilan puncak bahkan lebih sulit daripada memperbaiki beberapa pil obat kelas mistik. Hal semacam ini tidak mudah untuk dibanggakan. Umur Ye Yuan terlalu muda. Bagaimana mungkin usia seperti itu bisa melakukannya? Menuju cemohan orang-orang ini, Ye Yuan menutup telinga untuk itu, tetapi dia berkata kepada Zhou Yun, bagaimana dengan ini? Pil obatmu ini sudah tidak berguna, jadi mengapa tidak menjualnya padaku? Bagaimana dengan itu? Tapi setelah menjualnya padaku, akar roh naga pemutar naga ini, kau tidak akan memiliki bagianmu lagi. Petik 2. Ekspresi Zhou Yun berubah, dan ekspresi perjuangan tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri Yuan berasal. Tapi ekspresi wajah Ye Yuan sangat tenang, seolah-olah dia merencanakan semuanya. Obat roh kelas rendah, bahkan jika itu adalah obat roh tingkat sembilan, harganya pasti sudah jauh melampaui modal yang dimasukkannya. Akhirnya, Zhou Yun mengertakkan gigi, tampaknya mengambil keputusan. Menyerahkan pil obat kepada Ye Yuan, dia berkata, orang tua ini akan keluar hari ini. Perbaiki itu. Jika itu hancur, anggap saja orang tua ini bekerja sia-sia selama beberapa dekade ini. Petik 2. Keputusannya membuat semua orang kaget. Setelah itu, adalah ejekan seperti banjir. Old Zhou, pertaruhanmu ini agak besar. Bahkan jika itu adalah pil astral surgawi jiwa tingkat rendah, setidaknya bernilai 50 juta kristal esensi surga tingkat tinggi juga. Jika itu hancur, tidak akan ada satu sen lagi. Ya, rambut anak lelaki ini bahkan belum sepenuhnya tumbuh. Apakah dia tahu atau tidak alkimia adalah sebuah pertanyaan. Kamu benar-benar berani bertaruh. Petik 2. Hahaha, Zhou Tua, jika Anda tidak ingin pil obat ini, mengapa tidak langsung memberikannya kepada saya? Zhou Yun melotot dan berkata kepada semua orang, obat pil orang tua ini, orang tua ini senang tentang hal itu. Apa yang kalian semua pedulikan? Tapi Ye Yuan tertawa ketika mendengar itu. Menerima pil obat dari tangan Zhou Yun, dia berkata, keputusan yang cerdas. Tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Petik 2. Ledakan. Suara keras yang menggelegar. Sebuah kuali obat 30 ribu kati muncul di depan semua orang. Kuali naga berdaulat. Mengikuti tingkat darah naga Ye Yuan menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi, kekuatan Dragon Sovereign Cauldron juga menjadi lebih besar dan lebih besar. Kuali penguasa naga ini adalah eksistensi yang hanya kurang satu langkah untuk dapat melangkah ke artefak surgawi saat itu. Kekuatannya tak terukur. Ketika semua orang mengenali kekuatan dari Dragon Sovereign Cauldron ini, mereka langsung tidak bisa tertawa lagi. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah katapun. Di depan semua orang, dia mengerahkan sandal suci api pembersihan dan mulai memurnikan pil astral Heavenly Soul. Segera, olok-olok di wajah orang-orang itu menjadi takjub. Metode pemurnian Ye Yuan sangat mendalam. Bahkan jika mereka tidak tahu alkimia, mereka benar-benar menjadi heran karena menonton juga. Orang-orang yang tahu alkimia bahkan lebih terkejut sampai ke inti. Level Ye Yuan Alchemy Dao lebih dari 100 kali lebih kuat dari mereka. Ini adalah gaya master hebat. Demikian pula, di antara kaisar alkimia yang menonton, mereka merasa kecewa bahwa mereka tidak bisa memahami penyempurnaan Ye Yuan sama sekali. Perbedaan di antara ini terlalu besar. Tuan dari generasinya. Pria muda ini benar-benar master alchemy dao dari generasinya. Pada saat ini, mereka sangat yakin di hati mereka. Setelah sekitar dua jam, Ye Yuan mengumpulkan api esensi. Pil obat terbentuk. Ketika Zhou Yun melihat pil obat di tangan Ye Yuan, dia bersemangat sampai wajahnya memerah. Berjudi dengan benar. Hahaha, pria tua ini bertaruh dengan benar. Hahaha, Zhou Yun sangat gelisah saat dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa keras. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.